Suasananya sangat tegang. Begitu mereka terekspos, itu akan menjadi masalah besar, jadi mereka bertiga sangat berhati-hati. Di depan Master Pedang Lingwu, Lingki dan Lingkiao bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Hanya ketabahan mental Bai Yu Yun yang jauh lebih baik, dan dia bahkan berani menentang Master Pedang Roh Beladiri. Mata tajam Master Pedang Lingwu menatap Bai Yu Yun sejenak. Melihat sikapnya yang dingin, dia berkata, Yu Yun, apakah kamu punya sesuatu terhadapku? Bai Yu Yun mencibir, kau adalah salah satu dari empat ahli Pedang Agung. Bagaimana mungkin aku berani menentangmu? Bukankah kau sibuk setiap hari? Mengapa kau memperhatikan kami para yatim piatu dan janda hari ini? Lingki berdiri diam di belakang Bai Yu Yun dan menatap Master Pedang Lingwu dengan penuh hormat. Pada saat yang sama, dia melindungi ibunya. Ling Xiao masih berlutut di tanah, dia tidak berani mengangkat kepalanya atau bernapas dengan keras. Jika Long Chen terungkap, mereka bertiga akan baik-baik saja untuk saat ini, tetapi dia pasti akan mati. Master Pedang Lingwu memiliki indera yang tajam. Jika pihak lain tidak pergi, Ling Kiao akan melayang di depan gerbang neraka. Long Chen juga bisa merasakannya, Ling Xiao bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Dari sini, dapat dilihat bahwa Master Pedang Lingwu, yang termuda dari empat Master Pedang Agung, memiliki status yang sangat tinggi di Istana Kaisar Roh Pedang. Otoritasnya sangat mengerikan, seperti Yefutu dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Master Pedang Lingwu menyipitkan matanya mendengar kata-kata dingin Bai Yu Yun. Tubuhnya dipenuhi dengan niat pedang yang dingin. Setelah hening sejenak, dia berkata, Yu Yun, kamu bukan anak kecil lagi. Masalah Kaisar Raja menyangkut nasib dan perkembangan Istana Kaisar Roh Pedang. Masalah ini hanya akan menguntungkan Little Si, tetapi kamu bahkan tidak dapat mengenalinya. Ini benar-benar tidak bijaksana. Kata-kata ini membuat Bai Yu Yun marah. Dia berdiri dengan cepat dan melindungi Lingsi di belakangnya. Dia berkata dengan ekspresi gelisah, Bagus, bahkan ingatannya telah hilang. Aku tidak percaya bahwa dia akan tetap menjadi putriku saat itu. Master Pedang Lingwu menatapnya dengan nada mengejek, Bagaimana mungkin Kaisar Roh Pedang yang agung itu adalah putrimu? Apakah seekor keledai menendang kepalamu? Mendengar ini, Bai Yu Yun malah tertawa alih-alih marah. Ia berkata, Bukannya aku ditendang di kepala oleh seekor keledai. Aku hanya ingin melindungi putriku. Orang yang benar-benar gila adalah dirimu. Demi kesetiaanmu yang bodoh dan gambaran yang lebih besar yang kau bicarakan, Kau bahkan rela mengorbankan putrimu sendiri. Dengan hati yang berdarah dingin seperti itu, Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menjadi ayah Little Si? Keduanya bertengkar hebat. Long Chen menatap semua ini dengan dingin. Monark dan Lil Si adalah orang yang sama, Hanya saja Lil Si tidak memiliki ingatan Monark saat ini. Begitu ingatannya Puli, Dia akan menjadi pilar Istana Kaisar Roh Pedang kita. Selama kurun waktu ini, Untuk memastikan kelahiran kembali Monark, Aku telah banyak tidak menghormati Monark, Tetapi Monark sangat masuk akal. Ketika saatnya tiba, Dia tidak akan menyalahkanku. Mereka jelas orang yang sama. Merupakan kehormatan bagi kami bahwa Monark dapat meminjam tubuh janin kami Untuk dilahirkan kembali. Aku akan berpura-pura tidak mendengar omong kosongmu di Pavilion Roh Surgawi, Tetapi jika kamu mencoba mengipasi api di luar, Jangan memaksaku. Monark mendengus dingin, Tutup mulutmu, Linky lahir untuk kelahiran kembali Monark, Dia harus berterima kasih kepada Monark karena membiarkannya mengalami begitu banyak tahun kehidupan. Mendengar ini, Mata Bayu Yun dipenuhi amarah. Dia berkata dengan gelisah, Jangan memaksamu melakukan apapun. Apakah kamu masih bisa membunuhku? Jika itu yang kamu inginkan, Lebih baik kamu melakukannya sekarang. Kamu adalah salah satu dari empat penguasa pedang besar, Kekuatanmu tak tertandingi. Membunuhku semudah membalikkan telapak tanganmu. Jika itu yang kamu inginkan, Mengapa kamu bersikap ragu-ragu? Konfliknya sangat hebat, Namun yang terluka hanya lingki. Dia menggigit bibirnya saat melihat semua ini. Karena Longchen hadir, Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh meneteskan air mata, Meskipun dia melihat pemandangan yang membuat hatinya sakit. Tidak ada anak yang bisa mengabaikan pertengkaran orang tuanya. Setelah mendengar kata-kata Bayu Yun, Tatapan Lingus Wat Soverein berubah lebih dingin. Dia tidak bergerak, Sebaliknya, Dia berkata dengan dingin, Mulai hari ini dan seterusnya, Jangan tinggalkan pavilion roh surgawi. Awalnya aku pikir kamu bisa mengerti maksudku, Tetapi kamu masih sangat keras kepala. Kelahiran kembali kaisar adalah masalah besar Bagi istana kaisar roh pedangku sejak zaman dahulu. Jika kamu memiliki niat untuk menghancurkannya, Maka bahkan jika kamu adalah istriku, Aku akan tetap menegakkan hukum tanpa memihak Dan menjatuhkan hukuman mati kepadamu. Dia begitu kejam saat menyelesaikan kalimatnya dengan benar. Bayu Yun tidak menyangka dia begitu keji. Dia duduk di tanah dengan linglung dan menggelengkan kepalanya. Ling Wu, Aku menyesal memiliki anak ini bersamamu. Penguasa pedang ling Wu berkata, Ketika kaisar terlahir kembali dan istana kaisar roh pedang menguasai dunia, Kau tidak akan menyesalinya. Setelah berbicara, Dia berbalik dan pergi. Mata lingki dipenuhi dengan rasa sakit. Long Chen mengerti bahwa saat ini, Pasangan ibu anak itu pastilah yang paling menderita dan berduka. Mereka adalah satu-satunya pilar pendukung bagi keluarga, Tetapi dia telah menaruh semua perhatiannya pada kaisar pedang roh Dan istana kaisar pedang roh. Jelas, pentingnya istana kaisar pedang roh dan istana kaisar pedang roh sangat jelas baginya. Permintaan istana kaisar pedang roh dan istana kaisar pedang roh adalah yang paling penting, Dan posisi pasangan ibu anak itu di hati penguasa pedang ling Wu jelas jauh lebih rendah. Melihat tatapan tak berdaya dan menyedihkan mereka, Long Chen diam-diam bersumpah bahwa pada tanggal 15 Agustus dia pasti akan memberi lingki penjelasan. Tidak peduli apapun, jika istana kaisar roh pedang dan istana kaisar bela diri sejati benar-benar jatuh, Maka dia akan mencurahkan seluruh energinya untuk pertempuran melawan penguasa kota tragis. Semoga saja, dia bisa menyelamatkan sesuatu. Orang yang paling tidak bisa dia kecewakan adalah Lingki, yang telah ditinggalkan oleh ayahnya. Penguasa pedang ling Wu berjalan pergi dengan arogan, Namun dia bahkan tidak mengambil setengah langkah pun sebelum berbalik dan memarahi Lingki Yau, Keluarlah bersamaku. Kempatnya terkejut. Apakah penguasa pedang ling Wu menemukan sesuatu? Pada saat itu, Lingki Yau berkeringat dingin. Ya, penguasa pedang. Ling Xiao gemetar. Dia bertukar pandang dengan Ling Xi lalu berdiri. Mulai hari ini, tidak seorang pun diizinkan memasuki pavilion roh langit, bahkan mereka berdua. Terutama kamu, Lingki Yau. Cepatlah dan masuklah ke dalam kultivasi tertutup. Jika kamu tidak dapat mencapai alam nirvana dalam waktu setengah tahun, Datanglah dan temui aku dengan kepalamu. Ya, penguasa pedang. Untungnya, bukan Longchen yang ditemukan. Lingki Yau menghela nafas lega. Namun, penguasa pedang ling Wu telah memenjarakan ibu dan anak itu di sini, Jadi dia tidak akan bisa kembali lagi di masa depan. Tidak ada jalan lain. Pada saat yang sama, Longchen juga mengerti bahwa dia tidak akan dapat melihat Lingki sebelum tanggal 15 Agustus. Kali ini, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia hanya bisa menyaksikan Lingki mendukung ibunya yang menangis, Mengertakan giginya sambil menatap ke arah yang ditinggalkan Longchen. Kepercayaan di mata Longchen memberinya kekuatan tak terbatas, Menyebabkan setiap tetes darah di tubuhnya mendidih. Niat bertarung yang gila masih membara di tubuhnya bahkan setelah dua bulan. Pada saat ini, para penguasa dunia dari kekuatan utama di tiga wilayah dan sembilan alam Sudah mulai menuju ke Istana Kaisar Roh Pedang. Semua petinggi di tiga wilayah dan sembilan alam sudah mulai berkumpul di Istana Kaisar Roh Pedang Untuk berpartisipasi dalam acara yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Mulai hari ini dan seterusnya, seluruh Istana Dewa Pedang dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna-warni, Mempersiapkan acara akbar tersebut. Mereka tidak hanya harus mempersiapkan pernikahan Wangchen dan Lingki, Tetapi mereka juga harus mempersiapkan kelahiran kembali Kaisar Roh Pedang. Yang terpenting, mereka harus mempersiapkan para ahli super dari kekuatan utama. Benar saja, alasan mereka memilih hari ini untuk menikah adalah karena setelah hari ini, Akan menjadi hari di mana Kaisar Roh Pedang akan terlahir kembali. Mulai hari ini, Kaisar Roh Pedang akan benar-benar terlahir kembali dan darah Dewi Su akan bangkit. Sedangkan Lingki, ingatannya akan hilang selamanya. Di dunianya, Longchen akan menghilang selamanya. Kenangan adalah dasar dari segalanya. Lingki Yau masih dalam bahaya. Tubuhnya gemetar saat mengikuti penguasa Pedang Linggu keluar dari paviliun Roh Langit. Ketika mereka meninggalkan paviliun, penguasa Pedang Linggu tiba-tiba menoleh dan menatapnya dengan bingung. Lingki Yau, kau tampaknya sangat takut padaku hari ini. Jantung Lingki Yau berdebar kencang dan dia hampir kehilangan kendali atas emosinya. Pada saat ini, nyawa dua orang dipertaruhkan dan dia tidak bisa membiarkan dirinya dipermainkan. Oleh karena itu, dia tidak menjawab dengan tergesa-gesa dan malah tetap diam. Pada saat ini, apapun yang dia katakan, dia mungkin akan mengekspos dirinya sendiri. Tapi, lebih baik membiarkan penguasa Pedang Linggu menebaknya sendiri. Melihat Lingki Yau terdiam, penguasa Pedang Linggu berkata, sepertinya kau telah mendengar banyak rahasia hari ini. Kau sudah tahu bahwa Lingki adalah reinkarnasi dari Kaisar Roh Pedang. Adapun sisanya, itu hanyalah ketakutan tak berdasar Bai Yu Yun yang dibuat-buat. Jangan biarkan aku mendengar apapun. Jika kau menyebarkan apa yang terjadi hari ini, tahukah kau apa konsekuensinya? Lingki Yau buru-buru berlutut dan berkata, penguasa Pedang, aku tidak tahu apa-apa. Lagi pula, kelahiran kembali Kaisar Roh Pedang adalah kehendak surga. Ini adalah kesempatan bagi Istana Kaisar Roh Pedang untuk mendapatkan kembali kejayaannya. Sebagai anggota keluarga Ling, aku seharusnya merasa bangga. Aku juga bangga pada si kecil. Begitulah adanya. Penguasa Pedang Linggu tersenyum, sesuatu yang jarang terjadi padanya. Dia mengangkat tangannya dan berkata, bangun. Aku membuatmu takut hari ini. Kembalilah dan berkultivasi dalam pengasingan. Lingki Yau buru-buru menyetujui. Sang penguasa Pedang Linggu kemudian terbang membawa pedangnya. Seorang jenius yang tak tertandingi akan segera muncul di Istana Kaisar Roh Pedang. Ia akan menjadi seorang ahli yang belum pernah muncul di tiga wilayah dan sembilan alam. Ia bahkan mungkin akan menjadi dewa. Suara penguasa Pedang Linggu dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah dia pergi, tubuh Lingki Yau menjadi lemas dan dia hampir jatuh ke tanah. Longchen berdiri di tengah kerajaan ilahi Lingki Yau sambil memperhatikan pria itu pergi dengan tenang. Atau lebih tepatnya, dia juga orang gila. Dia sangat setia kepada Kaisar Roh Pedang dan menganggapnya sebagai dewa. Akibatnya, dia mengabaikan hal-hal lain. Jika dia tidak pernah bisa bangun, orang seperti itu tidak akan cocok menjadi ayah Lingki. Meskipun Longchen tidak bisa menghadapinya sekarang, akan ada saatnya. Kecepatan kultivasinya ribuan kali lebih cepat daripada Linggu. Longchen hanya berharap dia bisa mengalahkannya sesegera mungkin. Kalau tidak, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Karena si kecil sangat percaya padaku, aku tidak bisa mengecewakannya. Keduanya berdiskusi lagi. Untuk menghindari kecurigaan, Lingki Yau memutuskan untuk meninggalkan Istana Dewa Pedang bersama Longchen tiga hari kemudian. Longchen telah menguasai seni tanpa kata. 1562 Gurun Di daerah Kekaisaran Terpencil, tempat yang paling umum adalah hamparan Padang Gurun yang luas. Seluruh wilayah Kaisar Desolation jauh lebih besar daripada wilayah Kaisar Beladiri Sejati dan wilayah Kaisar Roh Pedang. Di tiga wilayah dan sembilan alam, suku manusia lebih banyak jumlahnya daripada suku monster. Namun, suku monster lebih bersatu daripada suku manusia. Mereka semua berkumpul di wilayah Kaisar Desolation untuk membentuk kekuatan yang kohesif. Akan tetapi, bahkan bagian dalam distrik Kaisar Desolate tidak sepenuhnya damai. Struktur domain Kaisar Desolation berbeda dari dua domain Kaisar Ras manusia lainnya. Di wilayah Kaisar Desolation, berbagai ras membentuk suku dan berkumpul bersama. Berbagai ras menempati area yang luas di wilayah Kaisar Desolation. Hanya di area inti wilayah Kaisar Desolation berkumpul para jenius dari berbagai ras. Bagi jutaan ras di wilayah Kaisar Desolation, bisa memasuki Istana Kaisar Desolation adalah kehormatan yang tak tertandingi. Itu adalah hasil manifestasi leluhur. Tentu saja, di antara klan iblis, klan biasa tidaklah kuat. Terkadang, dewa iblis kecil yang setara dengan alam bela diri dewa dapat menjadi eksistensi tertinggi klan. Namun, untuk tempat dengan level tertinggi seperti Istana Kekaisaran yang sunyi, jika seseorang tidak berada di level dewa iblis, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk. Hakikat sebenarnya dari ras tersebut berkumpul di Istana Dewa Binatang. Tiga istana ilahi teratas dari ras manusia dan suku monster sebenarnya adalah inti dari tiga wilayah Kaisar Agung. Saat ini, Longchen sudah menjadi inti dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Dia adalah penguasa terkuat kedua. Faktanya, sebagian besar wilayah Kaisar Desolation merupakan tanah tandus. Suku monster mengandalkan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam garis keturunan mereka untuk berkembang. Mereka tidak terlalu bergantung pada lingkungan. Suku monster lebih mengandalkan kekuatan garis keturunan mereka. Jika mereka memiliki garis keturunan yang kuat, mereka masih bisa menghancurkan dunia selama mereka mencapai usia dewasa, bahkan jika mereka tidak berkultivasi. Namun, persaingan antar suku monster bahkan lebih kejam. Ada banyak anggota suku monster, jadi kehilangan beberapa bukanlah masalah. Tentu saja, lingkungan di daerah Kekaisaran yang terpencil jauh lebih buruk daripada dua daerah Kekaisaran milik umat manusia. Seluruh daerah Kekaisaran yang terpencil terletak di wilayah barat laut dari tiga wilayah dan sembilan dunia, dan segala macam bencana alam dan bencana buatan manusia sering terjadi di sana, menyebabkan orang-orang tidak dapat mencari nafkah. Terkadang, pertempuran antara dua ahli yang luar biasa akan mengguncang langit dan bumi, dan bahkan dapat menyebabkan kematian satu juta rakyat jelata. Di antara klan iblis, ada lebih dari satu juta ras. Ada ribuan manusia serigala, dan delapan ratus di antaranya sangat kuat. Begitu mereka mencapai usia dewasa, mereka semua akan mencapai level dewa iblis atau lebih tinggi, dan mereka dikenal sebagai delapan ratus manusia serigala terkuat. Miliaran makhluk hidup-hidup di tanah tandus dan luas ini. Bencana alam yang mengerikan sering terjadi di daerah Kekaisaran yang terpencil yang memiliki lingkungan yang buruk, dan itu menyebabkan jutaan anggota ras iblis binasa. Di sisi lain, ada banyak daerah terlarang yang mengerikan di daerah Kekaisaran yang terpencil, dan seseorang pada dasarnya akan mati setelah menyentuhnya. Di bagian paling selatan dari wilayah Kaisar yang sunyi, ada sebuah semenanjung yang menembus laut bintang yang hancur. Semenanjung itu disebut Thunder Wastelen. Thunder Wilderness adalah salah satu zona terlarang paling terkenal di Deat Forbidden Zones. Konon katanya tempat ini seringkali dilalap oleh Thunder Divine Fire. Ada Thunder Beast yang sangat besar yang menempati tempat ini dan melahap semua makhluk hidup yang memasuki Thunder Wilderness. Thunder Beast yang besar ini bukan dari ras iblis, tetapi roh yang lahir dari surga dan bumi. Ia tidak memiliki tubuh fisik dan sangat besar. Konon katanya ada orang-orang dari ras iblis yang telah melihat Thunder Beast yang besar ini dan tetap hidup. Orang-orang ini mengklaim bahwa bentuk Thunder Beast yang besar ini adalah naga ilahi yang memerintah benua pengorbanan naga di zaman kuno. Karena itu, banyak sekali petualang yang berbondong-bondong menyerbu Thunder Wilderness satu demi satu, dan akhirnya kehilangan nyawa. Thunder Wilderness diselimuti oleh jaring besar yang terjalin dengan petir dan api. Api ungu menyala dengan ganas di dalam jaring yang terbentuk oleh petir tersebut. Di bawah pengaruh api ini, segala sesuatu dalam radius 100 ribu mil telah mengering dan berubah menjadi tanah tandus. Suhu di sini bahkan lebih tinggi dan menakutkan. Tak satupun ras iblis yang berani memasuki Thunder Wilderness adalah orang yang sangat berani. Di dalam area yang ditutupi oleh jaring yang sangat besar itu, napas samar seekor binatang besar dapat terdengar. Meskipun itu hanya napas, suaranya sekeras gemuruh guntur dan kilat. Ada banyak sekali cerita berdarah di Thunder Wilderness. Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah perintah Kaisar Desolate, tidak ada yang berani datang ke Thunder Wilderness untuk mencari kematian. Namun, pada hari ini, seorang pemuda tampan, tinggi, dan kurus muncul di Thunder Wilderness. Dia tampak sangat lembut, dan bahkan agak feminin. Dia mengenakan jubah hitam dan berdiri di depan Thunder Wilderness dengan mata yang dipenuhi keinginan. Seolah-olah ada binatang buas besar yang menakutkan di tubuhnya. Usaran hitam berfluktuasi dan sedikit memengaruhi binatang buas besar di Thunder Wilderness. Sejak pemuda itu muncul, Thunder Wilderness mulai bergetar hebat. Apakah ini bau, api naga Kaisar Api Petir, yang telah dipersiapkan Kaisar untukku sejak lama? Seperti yang diharapkan dari api ilahi surga dan bumi. Api ilahi yang telah terbentuk selama lebih dari satu juta tahun. Jika aku dapat mengendalikan api naga Kaisar Api Petir, pada dasarnya itu setara dengan memiliki benda dao dengan tujuh pola dao. Sayang sekali di dunia ini, selain aku, tidak ada yang dapat mengendalikan benda ilahi pemberontak yang lahir dari surga dan bumi. Pemuda itu teringat kembali informasi tentang naga api Kaisar Api Guntur yang pernah dilihatnya di Gurun Guntur. Ini adalah api naga suci yang turun dari langit sejuta tahun yang lalu. Saat turun, api itu pada dasarnya telah menghancurkan jutaan makhluk hidup di Thunder Wilderness. Api itu bahkan telah memengaruhi setidaknya sepuluh wilayah yang seukuran Thunder Wilderness, mengubah segalanya menjadi ketiadaan dan menjerumuskan semua makhluk hidup ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Untungnya, naga api Kaisar Api Petir telah mengakar di Gurun Petir selama jutaan tahun terakhir. Kalau tidak, itu pasti akan menyebabkan bencana yang lebih besar. Pada hari ini, Mosia Olang akhirnya memenuhi permintaan Kaisar Desolation dan tiba di naga api Kaisar Api Guntur yang telah disiapkan untuknya. Meskipun tidak sebaik api leluhur, api naga Kaisar Api Guntur mengandung sejumlah besar energi api yang cukup untuk memungkinkan serigala pemakan matahari menjalani metamorfosis lainnya. Tanggal 15 Agustus sudah dekat. Aku akan berjuang untuk satu metamorfosis terakhir. Naga api Kaisar Api Petir. Mungkin karena merasakan kedatangan Mosia Olang, naga api Kaisar Api Guntur mengeluarkan raungan naga yang dahsyat. Seluruh gurun guntur berguncang hebat, seolah-olah akan menghancurkan dunia. Jaring petir yang mengelilingi gurun guntur berjatuhan. Sejumlah besar api ungu membumpung ke langit, membakar seluruh semenanjung. Mosia Olang bergegas ke Thunder Wilderness dengan tatapan mata yang menyala-nyala. Ketika dia memasuki jaring petir, dia menemukan bahwa seluruh hutan belantara dipenuhi dengan bola-bola petir yang berdiameter sekitar 1 meter. Bola-bola petir ini bersiul dan berputar di seluruh ruang, mengeluarkan suara berderak keras. Api membumbung tinggi ke langit. Suhu seluruh Thunder Wilderness telah mencapai tingkat yang tak tertahankan bagi manusia biasa. Seluruh Thunder Wilderness berwarna hitam. Jika seorang ahli bela diri yang belum mencapai Nirvana Tribulation Realm datang ke tempat ini, kemungkinan besar dia akan meleleh. Namun, ini adalah surga bagi Mosia Olang. Serigala pemakan matahari dikabarkan mampu menelan matahari, apalagi api ini. Semakin panas suatu tempat, semakin cocok untuknya. Setelah tiba di Thunder Wilderness, mungkin ia merasakan kehadiran Mosia Olang, saat tanah mulai retak dan gunung-gunung berguncang. Bola-bola petir di langit menari-nari dengan kacau dan menyerbu ke arah Mosia Olang. Jangan sembunyi. Aku tahu kau di sini. Mosia Olang tertawa pelan. Sosoknya melesat, berubah menjadi hantu hitam saat ia bergegas menuju kedalaman Thunder Wilderness. Saat ia maju, bola-bola petir yang menyala itu mundur satu demi satu, bersihul seolah-olah Mosia Olang adalah musuh alami mereka. Dengan kecepatan Mosia Olang saat ini, dia melintasi separuh Thunder Wilderness dengan sangat cepat. Pada saat ini, dia tiba di depan jurang yang sangat besar. Menundukkan kepalanya, dia melihat sejumlah besar api ungu menyala di jurang yang tampaknya tak berdasar. Api ungu ini seperti sungai. Sumbernya tidak dapat dilihat, dan tidak ada yang tahu kemana mengalirnya. Api itu ganas dan luar biasa. Bagi orang biasa, itu akan menjadi krisis yang fatal. Tetapi bagi Mosia Olang, itu adalah rasa makanan. Keluar. Mosia Olang berteriak pelan. Setelah teriakan itu, tiba-tiba, tanah dalam radius seribu mil runtuh. Banyak sekali bagian tanah mulai hancur. Suara gemuruk ras terdengar tanpa henti, seolah-olah seluruh dunia sedang dihancurkan. Di dalam tanah, magma ungu menyala menyembur keluar, melesat ke langit, mewarnai seluruh langit menjadi ungu. Setelah itu, sungai yang menyala di jurang itu tampak telah terbangun. Sungai yang sangat panjang itu benar-benar hidup, mengeluarkan raungan kuno yang mengerikan. Sejumlah besar bola petir berkumpul di tubuhnya. Dengan ledakan keras, seluruh bidang penglihatan ditenggelamkan oleh api ungu. Ketika guncangan tanah kembali normal, Mosia Olang mengangkat kepalanya. Di atas kepalanya, naga dewa petir yang panjangnya setidaknya 10 ribu meter melayang di tengah-tengah kilat dan api yang tak terhitung jumlahnya. Api itu sangat ganas, menyelimuti seluruh naga dewa petir. Kumis naganya yang panjang seperti air terjun, berguncang ke bawah. Setiap kumis adalah kilat yang paling ganas, mengeluarkan suara berderak keras. Dua bola api yang menyala-nyala itu adalah mata naga ilahi guntur ini. Ini adalah api suci yang turun dari zaman kuno, api naga kaisar api guntur. Dari sejuta tahun yang lalu hingga sekarang, dianggap sebagai abad pertengahan. Senjata dao yang ditempa selama periode ini pada dasarnya adalah senjata dao abad pertengahan. Sepuluh juta hingga satu juta tahun yang lalu, dianggap sebagai zaman kuno. Pada saat itu, senjata dao yang dapat dilestarikan hingga hari ini pada dasarnya adalah senjata dao zaman kuno dengan lebih dari sepuluh pola dao. Senjata dao semacam itu tidak ada di tiga wilayah dan sembilan alam. Sepuluh juta tahun yang lalu, itu adalah zaman abadi. Pada saat itu, senjata dao yang dapat dilestarikan hingga hari ini adalah senjata dao zaman abadi. Senjata dao zaman abadi itu unik. Bahkan jika ada, mereka akan membutuhkan lebih dari seratus pola dao. Api naga kaisar api petir adalah api besar yang turun sejuta tahun yang lalu. Setelah sejuta tahun terkumpul, api itu telah mencapai titik kesempurnaan. Pada saat ini, naga api milik kaisar api guntur sedang menatap Mosia Olang dengan jijik. 1563 Api ilahi dari era kuno secara alami sangatlah kuat. Naga api kaisar api petir telah menduduki gurun guntur selama jutaan tahun. Ratusan kaisar surgawi yang sunyi telah melewatinya, tetapi tidak seorang pun mampu menaklukkan naga api kaisar api petir. Namun hari ini, seekor serigala iblis kecil benar-benar bergegas datang untuk memprovokasinya. Akan tetapi, saat Mosia Olang memperlihatkan wujud aslinya, naga api milik kaisar api petir merasakan ketakutan yang mematikan. Di bawahnya, ada kabut hitam yang membuatnya takut. Kabut hitam itu meresap, dan pada dasarnya mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Itu seperti pusaran hisap yang bisa menelan jiwa seseorang hanya dengan sekali pandang. Hanya dua api gelap yang menyala dengan tenang dan misterius. Ini adalah sembilan api leluhur iblis neter. Jangkauan kabut hitam itu perlahan meluas, begitu pula kedua api leluhur iblis sembilan neter. Di balik api ini, api naga kaisar api petir melihat mata Mosia Olang, mata serigala iblis hitam. Serigala iblis pemakan matahari ini adalah celah dalam aturan, celah dalam sistem pertumbuhan seluruh benua pengorbanan naga. Ia memiliki kemungkinan tak terbatas untuk naik level, dan kemampuan melahapnya tidak terbatas. Selama ia tumbuh, kemampuan melahapnya juga akan meningkat. Naga api kaisar api petir menjadi marah karena ketakutan. Naga itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi, dan bumi dalam radius seribu mil runtuh. Api ungu yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti seluruh dunia. Naga api kaisar api petir memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, menerkam ke arah Mosia Olang dengan cara yang merusak. Datang! Serigala iblis hitam pekat itu masih tersembunyi dalam kegelapan. Ledakan! Tanah di bawah serigala iblis berubah menjadi bubuk oleh nyala api petir. Tepat saat api naga kaisar api petir mendekat, nyala api hitam seukuran telapak tangan melayang keluar dari sambutan hitam Mosia Olang. Begitu api hitam muncul, suhu di sekitarnya langsung membeku. Di bawah dua suhu ekstrim, semuanya hancur, dan seluruh dunia tampak dalam keadaan kacau. Nyala api itu kebetulan menerkam api naga milik kaisar api guntur. Pada saat itu, mata naga api kaisar api guntur berkedip dengan keterkejutan yang tak terbatas. Pada saat ini, api hitam yang awalnya tipis mulai menyebar dari kepala naga dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap itu, naga api kaisar api guntur yang perkasa sepenuhnya diwarnai hitam oleh api leluhur iblis neraka kesembilan milik Mosia Olang. Naga api kaisar api petir, yang memiliki panas yang luar biasa, dibekukan di udara oleh api leluhur iblis meterward. Ia berjuang sekuat tenaga, tetapi tidak ada gunanya. Tepat saat itu, serigala pemakan matahari mengeluarkan raungan penuh semangat dan melesat ke langit. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menelan naga api kaisar thunder blaze yang besar ke dalam perutnya. Kepala naga dewa petir yang besar itu langsung digigit oleh serigala iblis pemakan matahari. Kemudian, tubuh naga, cakar naga, dan akhirnya, bahkan ekornya ditelan oleh Mosia Olang. Ketika naga api kaisar thunder blaze lenyap sepenuhnya, tidak ada satupun jejak api atau petir yang dapat ditemukan di seluruh thunder wastelen. Segalanya hancur. Tubuh Sunde Voring di Rewolf saat ini sangat besar. Tubuhnya lebih dari seribu meter panjangnya. Ia berdiri di thunder wastelen seperti pilar yang tak terkalahkan. Api hitam keluar dari tubuhnya dan menyelimutinya sepenuhnya. Ia seperti matahari hitam yang terbit di thunder wastelen. Kesuksesan. Setelah menelan api naga kaisar api petir yang telah ada selama jutaan tahun, Mosia Olang hanya mencerna kekuatan api di dalamnya. Ia mengandalkan menelan api untuk meningkatkan kemampuannya. Selama aku bisa mencerna energi naga api kaisar api petir dan mengubahnya menjadi energi nirwana di tubuhku, aku akan segera bisa menjalani kesengsaraan nirwana ketiga. Aku harap kesengsaraan nirwana ketiga tidak akan semengerikan dua sebelumnya. Dua kesengsaraan nirwana sebelumnya telah membuat Mosia Olang ketakutan. Meskipun dia menduga bahwa kesengsaraan nirwana miliknya akan lebih kuat daripada yang lain, dia tidak menyangka akan sekuat ini. Kaisar Desolation berkata bahwa bahkan surga pun iri dengan bakat serigala pemakan matahari. Jika kaisar Desolation tidak melakukan persiapan yang cukup, dia mungkin sudah kehilangan nyawanya. Kesengsaraan nirwana ketiga juga berada dalam perhitungan kaisar kehancuran. Dia telah memelihara dirinya sendiri sepanjang waktu, dan Mosia Olang sangat senang melakukannya. Menurut rencana kaisar Desolation, dia pertama-tama akan maju ke alam kesengsaraan nirwana ketiga. Begitu dia mencapai alam kesengsaraan nirwana ketiga, dia perlu memperlambat dan memahami dao surgawi dan dao api dengan benar. Mosia Olang telah memadatkan dua artefak dao. Yang pertama tidak diragukan lagi adalah dao api. Yang kedua adalah dao melahap. Dao pemakan dan dao api keduanya berkaitan dengan bakat serigala pemakan matahari. Secara umum, ras iblis memiliki fisik yang jauh melampaui ras manusia. Dalam hal energi nirwana, mereka tidak akan memiliki keunggulan atas ras manusia. Dalam hal pemahaman dao surgawi, mereka lebih rendah daripada ras manusia. Namun, Mosia Olang juga orang aneh. Meskipun dia tidak fokus pada dao surgawi, pemahamannya dalam aspek ini tidak lemah. Dia setara dengan ahli alam kesengsaraan nirwana kedua lainnya. Ketika dia mencapai alam kesengsaraan nirwana ketiga, dia tidak akan bisa menyerap api begitu saja untuk meningkatkan kekuatannya. Alasan mengapa dia begitu ingin meningkatkan kekuatannya adalah demi Longchen. Terutama saat menerima undangan dari Istana Kaisar Roh Pedang, Mosia Olang bersumpah bahwa ia pasti akan melewati kesengsaraan nirwana ketiga dan memperoleh kekuatan yang paling mengerikan untuk dapat membantu Longchen. Baru setelah itu ia akan pergi ke Istana Kaisar Roh Pedang untuk membantu Longchen. Ini adalah persiapan terakhir Mosia Olang sebelum dia berangkat. Demi meningkatkan kekuatannya, dia secara pribadi memohon pada Kaisar Desolation dan memperoleh kesempatan untuk melahap api naga milik Kaisar Thunderblaze. Dia tidak mengecewakan dirinya sendiri dan berhasil dengan mudah. Berdiri di Tanah Tandus ini, Mosia Olang diam-diam memurnikan energi api naga Kaisar api petir di tubuhnya. Energi api yang besar berkumpul menjadi bola dan ditelan oleh Mosia Olang. Pada saat ini, bola itu dikonsumsi oleh bakat mengejutkan serigala iblis pemakan matahari, berubah menjadi kekuatan nirvana milik Mosia Olang. Kekuatan nirvana milik Mosia Olang memiliki dua atribut, api dan melahap. Api adalah atribut yang relatif biasa, tetapi api milik Mosia Olang adalah api leluhur iblis sembilan neter. Bahkan kekuatan nirvananya memiliki kekuatan serangan api leluhur iblis sembilan neter. Atribut melahap mirip dengan dao waktu. Itu adalah atribut yang relatif langka, dan kekuatan yang dibawanya tidaklah kecil. Faktanya, sebelum datang ke Tandar Wastelen, Mosia Olang telah mengalahkan seorang ahli alam kesengsaraan nirvana tahap akhir dari ras iblis. Di seluruh tiga wilayah dan sembilan alam, tidak ada keraguan bahwa kecepatan kultifasi Mosia Olang dapat mengejar Longchen. Justru karena bakat Mosia Olang yang mengerikan, Kaisar Desolation mengizinkannya menjadi putra Kaisar. Pada saat ini, Mosia Olang telah menjadi jenius terkuat dari generasi muda domain Kaisar Desolation. Dia dicari oleh ratusan juta orang dan menjadi kekasih impian jutaan gadis. Dalam hal status, itu mirip dengan status Longchen di Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Kedua bersaudara itu telah memperoleh dua posisi teratas di tiga wilayah Kaisar Besar. Saat berikutnya, tibalah waktunya bagi mereka untuk menyerang Istana Kaisar Roh Pedang dan memenuhi janji mereka. Mosia Olang juga sangat cemas tentang masalah ini karena ini juga merupakan misinya. Dia telah berjanji kepada Longchen beberapa kali bahwa apapun yang terjadi, Mosia Olang pasti akan membantunya ketika dia menyerang Istana Kaisar Roh Pedang. Ini juga merupakan keinginan mereka yang telah lama diidam-idamkan ketika mereka datang ke tiga wilayah Kaisar Besar. Mengaum Saat Serigala Pemakan Matahari mencerna bola api itu, bola api itu perlahan menyusut dan berubah menjadi energi nirvana yang sangat besar di dalam tubuh Serigala Pemakan Matahari. Dengan tubuh fisiknya saat ini, dia tidak sanggup menahan energi sebesar itu. Bagaimana mungkin api suci kuno yang telah menyerap hakikat langit dan bumi selama jutaan tahun bisa menjadi sederhana? Petir dan api ungu berkobar di bulu Sundevorin di Rewolf, mengeluarkan suara siulan yang keras hingga warna ungu itu sepenuhnya ditelan oleh warna hitam. Mosia Olang akhirnya mencerna semua energi Thunder Blaze Emperor Dragonfire. Pada saat itu, suatu kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi berkumpul di tubuhnya. Tubuh Serigala Pemakan Matahari juga muncul dalam kabut hitam dan api. Itu adalah Serigala Iblis Gelap yang Agung yang dipenuhi dengan rasa kagum dan hormat. Api hitam di matanya menyala dengan ganas seperti mimpi buruk. Akhirnya aku berhasil. Aku tidak bisa mengendalikan energi yang melonjak seperti itu. Apakah itu akan memicu kesengsaraan nirwana ketiga? Saat pikiran ini muncul di benak Mosia Olang, dunia tiba-tiba berhenti. Mosia Olang tiba-tiba mendengar suara napasnya sendiri. Suara ini langsung membuatnya tercekik. Di atas kepalanya, tampaknya ada kekuatan miliaran kati yang tiba-tiba menekan kepalanya, memaksanya untuk berlutut. Namun, bagi harga diri Mosia Olang, ini sama sekali tidak diizinkan. Pemandangan seperti itu membuat Mosia Olang mengerti bahwa kesengsaraan nirwana ketiga yang diharapkan telah muncul. Dia sangat gembira, namun juga merasa takut. Dia gembira karena akhirnya dia berkesempatan untuk mencoba kesengsaraan nirwana ketiga. Menyelesaikan ketiga kesengsaraan nirwana dalam waktu satu tahun merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh tiga wilayah kaisar besar. Di sisi lain, dia merasa takut karena kesengsaraan nirwana terlalu mengerikan. Kesengsaraan nirwana ketiga pasti akan menjadi yang tersulit yang pernah dia hadapi. Bahkan Mosia Olang sendiri tidak yakin kalau dia bisa selamat. Pertama kali saat gelombang ki-spiritual kaisar, tetapi dia mengalami kesengsaraan nirwana yang langka. Kesengsaraan nirwana kedua bahkan lebih kuat dan hampir membunuh Mosia Olang. Dan kesengsaraan nirwana ketiga. Mosia Olang sepenuhnya siap dan mengangkat kepalanya. Tanpa disadari, pusaran berwarna kuning darah telah muncul di langit yang suram. Saat pusaran tersebut mengembun, sejumlah besar awan mulai berkumpul. Pada awalnya, awan tersebut hanya berdiameter seratus meter, tetapi pada saat berikutnya, awan tersebut naik hingga seribu meter, sepuluh ribu meter. Pada akhirnya, Mosia Olang mengangkat kepalanya dan melihat awan kesusahan tebal di mana-mana. Dia merasa bahwa dia telah sepenuhnya tenggelam oleh awan kesusahan. Awan kesengsaraan besar itu tiga kali lebih besar dari apa yang dibayangkan Mosia Olang. Seniman bela diri biasa tidak akan mencapai tingkat seperti itu bahkan jika mereka mengalami kesengsaraan nirwana keempat. Hati Mosia Olang menjadi dingin. Seiring berjalannya waktu, suasana menjadi tegang dan tekanan di kepalanya meningkat. Seluruh gurun petir dan petir berada dalam keadaan gelisah. Hampir setengah dari orang-orang di domen kekaisaran yang sunyi terkejut dengan skala kesengsaraan nirwana. Pada saat ini, petir, api, angin kencang, dan udara dingin. 1564 Kompleksitas dan ketidakjelasan jari alam semesta ekstrim selalu menjadi sesuatu yang diperjuangkan Longchen. Dari level pertama jari alam semesta ekstrim hingga sekarang, dia hanya berhasil menembus dua level karena peluang yang besar. Kesulitan pembalikan waktu dan seni tanpa kata tidak berada pada level yang sama. Seni tanpa kata hanyalah level awal dari seni membunuh dewa, sedangkan jari semesta ekstrim adalah level awal dari dao waktu. Seni membunuh dewa adalah seni pedang pembunuh, dan dao waktu langka di dunia fana. Membunuh itu mudah, tetapi menangkap ekor waktu jauh lebih sulit. Sejak ia mulai mengolah jari alam semesta ekstrim, Longchen telah merenungkan tentang hal takasat mata dan tak berwujud yang disebut waktu. Itu adalah sesuatu yang mengalir melalui seluruh dunia, tetapi tidak ada yang bisa menangkapnya. Longchen hanya bisa merasakan keberadaan waktu melalui cakar yang ditinggalkan oleh Void Universe Dragon di tangannya. Dari sana, dia bisa mengganggu waktu dan membentuk time disorder. Dia bahkan bisa menangkap aliran waktu dan menghentikan waktu. Hal yang paling mendalam tentang jari alam semesta ekstrim adalah membalikkan waktu dan membentuk pembalikan waktu. Jimat naga Void memiliki kemampuan ini, tetapi tidak lengkap. Dao waktu itu luas dan mendalam. Kekacauan, keheningan, dan pembalikan waktu semuanya memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Ketika atribut kekacauan waktu secara bertahap dikembangkan ke tingkat tertinggi, bahkan mungkin untuk menyebabkan kekacauan waktu di seluruh dunia. Sedangkan untuk penghentian waktu, dikabarkan bahwa hal itu dapat menyebabkan seluruh dunia menjadi abadi untuk sesaat dan menghentikan seluruh dunia. Ketika pembalikan waktu dikembangkan ke tingkat tertinggi, bukan tidak mungkin untuk membalikkan waktu dan melakukan perjalanan melalui sejarah. Tentu saja, ini semua adalah legenda. Apa yang ingin dilakukan Longchen sekarang adalah menggunakan jari alam semesta ekstrim untuk menjelajahi tingkat awal pembalikan waktu. Secara relatif, untuk mencapai pembalikan waktu jauh lebih sulit daripada keheningan waktu dan gangguan waktu. Setelah kembali ke sungai bintang yang hancur, Longchen untuk sementara menyimpan semua yang telah terjadi di Istana Dewa Pedang di lubuk hatinya, mengubahnya menjadi bahan bakar dan motivasinya. Dia mencurahkan seluruh perhatiannya pada kerja keras, berharap bahwa dia dapat mencapai pembalikan waktu dan lingkaran besar jalur bela diri dalam dua bulan ke depan. Faktanya, keduanya tidak memiliki langkah terakhir. Dia telah berhasil dalam formula tanpa kata. Jika dia berhasil dalam keduanya, dia pasti akan membuat kemajuan besar. Pada tanggal 15 Agustus dia harus lebih percaya diri untuk memenangkan martabat dan kemenangannya sendiri. Ketakutan Lingqiao, sakit hati Bai Yu Yun, serta rasa sakit dan keterikatan Lingqi membuat Longchen tidak mungkin bisa bersantai dan menyerah bahkan untuk sesaat. Saat dia berdiri di depan Istana Kaisar Roh Pedang, Longchen akhirnya tahu seberapa besar tekanan yang dia alami. Setelah kembali ke sungai bintang hancur, dia memfokuskan seluruh perhatiannya pada kultivasi. Naskah pembalikan waktu tampak jelas dalam benaknya. Sambil merenung, ia menggunakan jari-jari tangan kirinya, yang merupakan cakar Void Infinity Dragon. Longchen merasakan lintasan waktu. Ia sudah bisa menghentikan waktu. Untuk membalikan alirannya, ia hanya perlu satu langkah. Namun, langkah ini telah menjadi jurang yang tidak dapat diatasi bagi Longchen. Saat ia hanyut di sungai bintang yang hancur, ia terus-menerus tenggelam dalam kitab suci dan merasakan lintasan waktu. Setelah sekitar satu hari, Longchen menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat membuat kemajuan apapun dengan bakatnya saat ini. Hal ini membuatnya sedikit cemas. Dalam menghadapi bahaya, dia juga mulai meragukan kemampuannya sendiri. Jika saya tidak dapat menyelesaikannya pada tanggal 15 Agustus. Tidak diragukan lagi bahwa ini akan menjadi penyesalan seumur hidupnya. Faktanya, dia telah membiarkan dirinya gagal dalam setiap pertempuran, tetapi dia jelas tidak bisa membiarkannya kali ini. Jika dia gagal, itu berarti dia telah kehilangan bagian terpenting dalam hidupnya. Kegagalan ini akan menyebabkan hidupnya kehilangan warna. Oleh karena itu, ia memberi perhatian besar pada hal ini. Kepentingan inilah yang membuatnya merasa cemas dan emosi negatif lainnya. Hal ini tidak mungkin terjadi padanya di masa lalu. Jika memang tidak ada jalan lain, Longchen hanya bisa mencari inspirasi dari hal-hal di sekitarnya. Saat ia berkelana di sungai bintang hancur, bintang-bintang hancur akan melesat melewatinya dari waktu ke waktu. Bintang-bintang yang hancur itu lenyap di kejauhan bersama desiran suara angin. Bintang pecahan raksasa lain dengan diameter hampir 100 meter terbang di atas. Bintang pecahan jenis ini sangat keras dan sangat menakutkan. Jika orang lain menemuinya, mereka tentu harus segera melarikan diri. Namun, Longchen sama sekali tidak merasakan tekanan apapun. Dia membalik ke bintang pecahan dan mengikuti bintang pecahan raksasa itu dalam perjalanannya yang tak berujung. Dia duduk bersila di bintang pecahan dan menyaksikan bintang pecahan lainnya terbang di kedua sisi. Bintang pecahan ini seperti waktu itu sendiri, melaju-maju tanpa ragu-ragu. Belum lagi membuat mereka berhenti, bahkan membuat mereka sedikit menyimpang dari lintasannya sangatlah sulit. Bahkan lebih sulit lagi membuat mereka kembali. Longchen menyadari bahwa perjalanan bintang-bintang yang hancur hampir seperti perjalanan waktu. Dia melakukan perjalanan di lautan bintang yang tak terbatas, diam-diam mencari makna waktu yang sebenarnya. Pada saat yang sama, di Istana Dewa Binatang di Istana Kekaisaran Yang Sunyi, sebuah perjamuan besar tengah diadakan. Para petinggi Istana Kekaisaran Desolate, enam kaisar iblis yang sangat kuat, dan para pemimpin dari seratus klan teratas klan iblis semuanya datang ke perjamuan besar ini. Toko utama dalam perjamuan ini tidak lain adalah Putra Tirk yang baru saja kembali dari Tander Washtelen. Semua orang diam-diam menyambut Putra Tirk ke Aula. Enam kaisar iblis dan para pemimpin dari seratus klan duduk di sisi kiri dan kanan Aula Dewa Binatang. Di kursi paling mewah Aula Dewa Binatang, ada cermin perunggu. Pantulan cermin itu kacau, tetapi semua orang memandang cermin perunggu itu dengan kagum. Di bawah cermin perunggu, ada kursi kecil, tetapi itu adalah kursi yang paling dekat dengan titik tertinggi. Ini adalah tempat duduk Putra Tirk. Hanya ada satu Putra Tirk di alam Kekaisaran Desolate, dan itu adalah Mosya Olang. Di alam Kekaisaran yang sunyi, Mosya Olang masih merupakan sosok mistis. Posisi enam kaisar monster bahkan lebih rendah dari Mosya Olang. Empat master pedang dari Istana Kekaisaran Roh Pedang, tiga marsial honorable dari Istana Kekaisaran Beladiri Sejati, dan enam kaisar iblis dari Istana Kekaisaran Sunyi semuanya berada di level yang sama, tahap keempat dari Kesengsaraan Nirwana. Beberapa hari yang lalu, ada berita bahwa Putra Tirk telah menelan api naga kaisar api guntur yang telah menghancurkan Tandar Wastelen selama jutaan tahun dan berhasil melewati tahap ketiga Kesengsaraan Nirwana. Dalam kurun waktu satu tahun, ia berturut-turut melewati tahap ketiga Kesengsaraan Nirwana. Lahirlah sang jenius paling mengerikan sepanjang sejarah Desolate Imperial Realm. Pada dasarnya, kebanyakan orang akan dengan paksa menyambut Kesengsaraan Nirwana ketika batas waktu seribu tahun telah habis. Namun, Mosya Olang telah berhasil membuat terobosan dalam setahun dan berhasil melewati tahap ketiga Kesengsaraan Nirwana. Ini adalah junior muda yang menyebabkan seluruh alam Kekaisaran Desolate menjadi gempar. Antusiasme yang dimiliki semua murid muda untuk Mosya Olang melampaui antusiasme yang dimiliki para pemuda dari alam Kekaisaran Bela Diri Sejati untuk Longchen. Tidak ada seorang pun di generasi muda yang mampu bersaing dengan Mosya Olang untuk posisi Kaisar Kekaisaran yang sunyi di masa depan. Hanya Mosya Olang sendiri yang tahu betapa berbahayanya melewati tahap ketiga Kesengsaraan Nirwana. Ketika tahap pertama Nirvana True Lightning turun, itu hanya menghancurkan sepertiga tubuh Mosya Olang. Dia telah menghabiskan semua kekuatan di tubuhnya, tetapi dia masih tidak dapat memblokir Nirvana True Lightning. Tahap kedua dari petir sejati Nirvana adalah jenis yin dan gas dingin yang ekstrim. Itu seharusnya adalah arus dingin tiga yin yang hanya akan muncul pada tahap keempat Kesengsaraan Nirwana. Mosya Olang baru saja menghadapi tahap ketiga Kesengsaraan Nirwana, tetapi arus dingin tiga yin telah muncul. Arus dingin tiga yin telah menjerat Mosya Olang hingga di ambang kematian. Ini baru serangan kedua dari Kesengsaraan Nirwana. Pada saat itu, Mosya Olang sudah kehilangan semua harapan. Namun, keberuntungannya terlalu baik. Masih ada dua serangan lagi. Satu berupa api, dan satu lagi berupa badai. Api itu adalah api iblis pengikis hati. Ini juga merupakan api mengerikan yang khusus menggerogoti tubuh fisik. Jika orang biasa menghadapi Kesengsaraan Nirwana semacam ini, tubuh fisik mereka akan terkikis sepenuhnya. Namun, Mosya Olang telah menelan api iblis pengikis hati. Luka-luka yang dideritanya dalam dua tahap pertama Kesengsaraan Nirwana disembuhkan sepenuhnya oleh api iblis pengikis hati. Kemudian, dia dengan selamat melewati tahap keempat Angin Hitam Pemusnahan. Jika Angin Hitam Pemusnahan berada sebelum api iblis pengikis hati, Mosya Olang tahu bahwa dia pasti akan mati. Tahap ketiga Kesengsaraan Nirwana sebenarnya telah melampaui kekuatan tahap keempat Kesengsaraan Nirwana. Tahap ketiga Kesengsaraan Nirwana orang lain hanya memiliki tiga jenis serangan, tetapi Mosya Olang memiliki empat. Ini adalah tanda bahwa surga sedang cemburu padanya. Surga sedang berusaha membunuhnya. Saat Mosya Olang lolos dari kematian, dia sangat memahami hal ini. Dia beruntung bisa selamat, dan kekuatannya meningkat pesat. Ketika Istana Kekaisaran Desolation menerima berita itu, mereka mengatur perjamuan tingkat tertinggi. Semua pejabat tinggi hadir untuk menyambut kembalinya Mosya Olang. Setelah beberapa hari pemulihan, Mosya Olang telah pulih sepenuhnya. Ketika dia tiba di Aula Utama Dewa Binatang dengan aura yang agung, semua orang meneriakkan namanya. Bahkan ke-6 Kaisar Binatang Iblis merasa puas dengan penampilan Mosya Olang. Mosya Olang sangat sempurna. Ahli tertinggi ras serigala, pemakan bulan, juga merupakan salah satu dari 6 Kaisar Iblis. Di bawah tatapan kagum halayak, Mosya Olang duduk di bawah Kaisar Kekaisaran Desolation, paling dekat dengannya. Biasanya, Kaisar Kekaisaran Desolation tidak akan dengan mudah menunjukkan wajahnya. Ketika Mosya Olang tiba, semua orang mulai bertanya kepadanya tentang situasinya. Semua orang berbicara sekaligus, dan Mosya Olang hanya bisa memberikan penjelasan sederhana. Mendengar kekuatan kesengsaraan Nirvana, bahkan 6 Kaisar Iblis pun tergerak. Pangeran Kekaisaran, mampu melewati kesengsaraan Nirvana seperti itu sungguh mengagumkan. Hanya dalam setahun, kekuatan tempur Pangeran Kekaisaran sebanding dengan 6 Kaisar Iblis kita. Salah satu Kaisar Iblis tertawa, suaranya seperti lonceng. Mosya Olang tidak terbiasa dengan pemandangan yang begitu meriah. Dia menggelengkan kepalanya, Sya Olang tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan 6 Kaisar Iblis. Aku masih harus banyak belajar. Haha, Pangeran Kekaisaran terlalu rendah hati. Penonton pun tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, cermin perunggu di puncak aula mulai berubah. Kaisar ada di sini. Semua orang segera meninggalkan tempat duduknya dan berlutut di tanah. Di cermin perunggu itu, tampak sosok hitam yang kabur. Mosya Olang mengikutinya dan berlutut. Dia kembali untuk menemui Kaisar Kekaisaran Desolation yang secara kebetulan muncul. Kali ini, aku akan meminta izin kepada Kaisar untuk pergi ke Istana Kekaisaran Roh Pedang. 1565. 6 Kaisar Iblis telah menerima undangan dari Istana Kaisar Roh Pedang. Dalam undangan tersebut, keempat Master Pedang bersama-sama mengundang 6 Kaisar Iblis untuk berpartisipasi dalam acara akbar pertama Istana Kaisar Roh Pedang dalam puluhan ribu tahun. Bukan hanya pendekar naga terkuat, Wang Chen, tetapi juga reinkarnasi Kaisar Roh Pedang, Ling Qi, semuanya merupakan tokoh terkemuka di Istana Kaisar Roh Pedang. Hanya pernikahan mereka yang cukup berbobot untuk mengundang 6 Kaisar Iblis untuk hadir. 6 Kaisar Iblis telah meminta persetujuan Kaisar kehancuran dan telah menyampaikan kepada utusan Istana Kaisar Roh Pedang bahwa mereka akan hadir bersama. Mosya Olang telah berdiri di samping mereka saat itu, menyaksikan 6 Kaisar Iblis menerima undangan. Dia tidak mengatakan apapun saat itu, karena Kaisar Desolation tidak suka dia meninggalkan Istana Kaisar Desolation. Terakhir kali Mosya Olang pergi, Kaisar Desolation telah mengirim Swallow Moon untuk membawanya kembali, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Kaisar Desolation telah memberi Mosya Olang tugas untuk mencapai tingkat ketiga kesengsaraan Nirvana dalam waktu satu tahun, dengan sejumlah besar sumber daya yang disediakan oleh Kaisar Desolation. Hanya dengan begitu ia dapat melakukan hal-hal lain. Karena itu, Mosya Olang telah bekerja sangat keras, mengambil risiko untuk melahap naga api Kaisar Api Petir sebelum hari ke-15 bulan ke-8, dan nyaris melewati tingkat ketiga kesengsaraan Nirvana. Pada saat ini, dia akhirnya bisa menyuarakan pikiran dan permintaannya kepada Kaisar Kehancuran. Kaisar Kehancuran telah turun dan semua orang berlutut penuh kekaguman. Dia adalah orang paling misterius di tiga wilayah dan sembilan alam. Dia bahkan lebih misterius daripada Kaisar Jiwa Pedang dan Kaisar Agung Zenwu. Bahkan klan iblis tidak tahu seperti apa wujud asli Kaisar Desolation. Tidak seorang pun pernah melihat wujud aslinya. Mereka hanya bisa merasakan keberadaannya dicermin. Suatu keberadaan yang menakutkan. Kaisar Desolation sebelumnya tidak seperti ini. Selain itu, setelah menjadi Kaisar Lord, setelah melewati banyak Nirvana Tribulation, akan ada batas waktu seribu tahun, dan mereka akan mati. Total masa jabatan mereka tidak akan melebihi sepuluh ribu tahun. Lagipula, wujud asli mereka bukanlah suatu rahasia. Tetapi Kaisar Desolation saat ini telah berkuasa selama puluhan ribu tahun, dan selalu begitu misterius. Dia pasti punya cara yang lebih ajaib untuk menunda kesengsaraan Nirvana. Kalau tidak, dengan jangka waktu yang begitu lama, dengan kesengsaraan Nirvana yang turun setiap seribu tahun, dia pasti sudah menjadi dewa sekarang. Karena umurnya yang panjang itulah maka seluruh ras iblis memuja Kaisar kehancuran sebagai dewa. Selama Kaisar Tandus masih ada, tak seorang pun berani menyerbu distrik ke Kaisaran Tandus. Wilayah Kaisar Desolation adalah kekuatan nomor satu yang tak terbantahkan di tiga wilayah dan sembilan alam. Hanya Istana Kaisar Roh Pedang dan Istana Kaisar Beladiri Sejati yang dapat bersaing dengan Istana Kaisar Desolation. Empat Master Pedang Agung dan tiga Marsial Honorables jumlahnya mencapai tujuh orang, hanya satu orang lebih banyak dari enam Kaisar Iblis Agung. Semuanya, silakan berdiri. Suara Kaisar kehancuran terdengar sangat mudah, hampir seusia dengan Mosia Olang. Dia tidak memancarkan kekuatan yang mengagumkan, dan suaranya terdengar sangat santai. Namun, ketika semua orang mengingat tindakan Kaisar Agung Desolation, meskipun dia sangat santai, hati mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam. Semua orang berdiri. Kaisar, undangan dari Istana Kaisar Roh Pedang adalah pada tanggal 15 Agustus. Sepertinya hanya tersisa sedikit lebih dari sebulan. Kita akan berangkat ke Istana Kaisar Roh Pedang dalam beberapa hari. Apakah tidak apa-apa? Di antara ke-6 Kaisar Iblis yang Agung, satu mengenakan jubah emas panjang, memiliki rambut hitam legam, dan tampan. Yang meninggalkan kesan paling dalam adalah matanya yang kemasan dan hidungnya yang tinggi dan mancung. Orang ini adalah Kaisar Iblis Kunpeng. Tentu saja, jawab pria dicermin perunggu itu dengan santai. Setelah beberapa saat, dia menambahkan, kita sebaiknya menjauh dari urusan Istana Kaisar Roh Pedang. Sepertinya Istana Kaisar Beladiri Sejati memiliki beberapa konflik dengan mereka. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihat konflik internal umat manusia. Mari kita duduk santai dan menyaksikan pertarungan harimau. Bertarung. Enam Kaisar Iblis Agung mengira bahwa hal itu mungkin karena Kaisar Beladiri Suci dari Istana Kaisar Beladiri Sejati. Mereka tanpa sadar menatap Mo Xiaolang. Di Istana Kaisar Desolate, status Mo Xiaolang mirip dengan Enam Kaisar Iblis Agung. Dia adalah tokoh paling menonjol dari generasi muda Istana Kaisar Desolate dan sangat disukai oleh Kaisar. Namun, ada satu hal yang tidak disukai ras iblis, Mo Xiaolang terlalu mementingkan hubungannya dengan Long Chen. Dia memperlakukan Long Chen sebagai kakak laki-lakinya, dan kesetiaannya kepada Long Chen hampir sama dengan kesetiaannya kepada Istana Kaisar Desolate. Di sisi lain, Long Chen berasal dari Istana Kaisar Beladiri Sejati dan memegang jabatan tinggi. Bukankah ini berarti Istana Kaisar Desolate lebih rendah daripada Istana Kaisar Beladiri Sejati? Jika di masa depan yang jauh, Mo Xiaolang dan Long Chen keduanya menjadi kaisar-kaisar, dan Mo Xiaolang memperlakukan Long Chen sebagai kakak laki-lakinya, bukankah itu akan lebih buruk? Orang harus tahu bahwa Istana Kaisar yang sunyi adalah kekuatan nomor satu. Ras iblis itu sombong dan tidak terkendali. Mereka tidak mungkin tunduk pada manusia. Hal ini bukan hanya menjadi pertentangan di antara enam kaisar iblis agung, tetapi juga pertentangan di antara para petinggi ras iblis. Mo Xiaolang punya firasat buruk. Kaisar Desolate jelas tidak ingin dia membantu Long Chen. Pada saat ini, perhatian Kaisar Desolate tertuju pada Mo Xiaolang. Ia memperlihatkan ekspresi setuju dan berkata, sejujurnya, aku tidak menyangka kau akan berhasil kali ini. Kau membutuhkan waktu enam bulan lebih sedikit dari yang kurencanakan. Mo Xiaolang sebenarnya sangat berterima kasih kepada Kaisar Desolate. Dia adalah seorang pangeran kekaisaran, dan seorang pangeran kekaisaran berbeda dari Kaisar Beladiri Suci. Kaisar Beladiri Suci adalah sebuah jabatan, sedangkan pangeran kekaisaran mewakili Mo Xiaolang, putra angkat Kaisar Desolate. Oleh karena itu, ia harus memanggil Kaisar Desolate dengan sebutan ayah. Tanpa Kaisar Desolate, tidak akan ada Mo Xiaolang seperti sekarang. Mo Xiaolang menyapa Kaisar Desolate sebagai ayah angkatnya dengan tulus. Sejak dulu kala, Kaisar Desolate telah menjadi orang terpenting kedua di hatinya. Mo Xiaolang berkata dengan tulus, semua tentang Siolang diciptakan oleh ayah angkatku. Aku mampu melewati alam kesengsaraan Nirvana ketiga berkat ayah angkatku. Ia juga membimbingku ke arah api naga Kaisar Api Petir. Pemahamanku tentang Dao Surgawi juga berasal dari bimbingan ayah angkatku. Mendengar ini, Kaisar Desolate terkekeh. Meskipun Kaisar Desolate sangat ramah, tidak ada seorang pun yang bersikap santai. Aula Dewa Binatang adalah Aula yang hikmat. Sejak identitasnya terbongkar dan dia dikirim ke Kaisar Desolate, Mo Xiaolang memulai kehidupan yang penuh kemajuan pesat di bawah pengaturan Kaisar Desolate. Kaisar Agung Desolate telah mengumpulkan sembilan api leluhur iblis meter untuknya, menggunakan ratusan esensi abadi, dan sembilan warna petir untuk memurnikan tubuhnya. Dia juga memberinya persediaan api devian yang tak terbatas untuk dilahap, yang paling ganas adalah api naga Kaisar Tundervire. Tanpa Kaisar Desolate, tidak peduli seberapa berbakatnya Mo Xiaolang, dia tidak akan berada di tempatnya saat ini tanpa sumber daya ini. Secara teori, Long Chen membuatnya kuat di babak pertama, dan babak kedua semua karena cinta Kaisar Desolate. Semua orang tahu bahwa Kaisar Desolate benar-benar memperlakukan Mo Xiaolang sebagai seorang pangeran. Itu semua karena kerja kerasmu sendiri. Selanjutnya, kamu akan melahap semua api suci di wilayah Kaisar yang sunyi. Kebetulan kultifasi dao surgawimu tidak akan mampu mengimbanginya. Mulai hari ini dan seterusnya, pelajari dao surgawi dengan saksama. Dao surgawi itu luas dan tak terbatas, dan dao api dan devoringmu tidaklah mudah. Mengolah dao surgawi tidak seperti melahap api suci. Itu membutuhkan banyak waktu, jadi kamu harus siap menghabiskan waktu seratus atau bahkan seribu kali lebih banyak untuk mengolahnya. Ingat, bakatmu telah membuat jalur kultifasimu terlalu mulus. Kamu perlu menenangkan diri dan mencerna dengan baik apa yang telah kamu peroleh. Ini adalah pertama kalinya Kaisar Desolate berkata begitu banyak di hadapan semua orang. Mo Siaolang mengangguk, Siaolang akan mendengarkan ajaranmu. Aku tidak akan mengendur. Mendengar ini, Kaisar Desolate tertawa puas. Tawanya seperti mata air yang jernih. Dia telah selesai berbicara. Pada saat itu, bayangan di cermin perunggu itu perlahan menghilang. Mo Siaolang segera berkata, Ayah Baptis, mohon tunggu sebentar. Siaolang punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Bayangan hitam yang memudar itu berangsur-angsur mengeras. Suara Kaisar yang sunyi menjadi tenang dan bertanya, Ada apa? Mo Siaolang menggertakan giginya dan berkata, Ayah, tanggal 15 bulan 8 adalah hari penting bagi saudara angkatku, Longchen. Aku pernah berjanji padanya bahwa aku akan berjuang bersamanya pada hari ini. Ini telah menjadi keinginan kita yang telah lama dijunjung tinggi selama 10 tahun terakhir. Persaudaraan kita lebih besar dari langit dan bumi. Siaolang adalah orang yang setia dan saleh. Kakak telah menunjukkan kebaikan yang besar kepadaku. Sekarang setelah aku memperoleh kesempatan ini, Enam penguasa binatang iblis akan segera menuju istana Kaisar Rokodang. Siaolang, tolong izinkan Siaolang untuk memenuhi sumpah yang telah aku buat sebelumnya. Setelah berkata demikian, dia berlutut di tanah. Dia dipenuhi rasa terima kasih terhadap Kaisar Desolate, Namun terhadap Longchen, ikatan persaudaraannya bahkan lebih dalam. Aula besar dewa binatang tiba-tiba menjadi sunyi setelah kata-kata ini diucapkan. Keheningan sang Kaisar yang sunyi tampaknya makin lama-makin lama. Siaolang tidak berani mengangkat kepalanya, karena dia takut melihat ekspresi tidak puas Kaisar Desolate. Tetapi beberapa hal tidak dapat lepas bahkan jika dia tidak mengangkat kepalanya. Tak lama kemudian, suara Kaisar Desolate yang agak tegas bergema di seluruh aula dewa binatang. Ini adalah dendam antara Istana Kaisar Beladiri Sejati dan Istana Kaisar Rokodang. Tidaklah mudah bagi ras binatang iblis untuk ikut serta dalam pertempuran antara manusia. Sebagai pangeran ras binatang iblis, identitasmu terlalu penting. Kau tidak bisa pergi atau bahkan bertarung. Karena itu, aku tidak bisa menyetujui permintaan ini. Mendengar ini, Mos Siaolang merasa seperti tersambar petir. Tiba-tiba dia menjadi gelisah dan mengangkat kepalanya, berteriak, Ayah Baptis, Siaolang hanya memiliki satu saudara laki-laki dalam hidupnya. Kami telah berjuang berdampingan, melewati hidup dan mati, dan tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Hari itu adalah hari terpenting baginya, dan aku berjanji untuk berjuang bersamanya. Apakah Ayah Baptis ingin Siaolang menjadi orang yang tidak berperasaan, tidak adil, dan tidak dapat dipercaya? Melihat mereka berdua ternyata malah berselisih paham, semua orang terdiam karena takut. Enam kaisar binatang iblis itu memandang dengan dingin. Mereka tahu apa yang dipikirkan kaisar desolate. 1566. Mastala ini benar-benar menempatkan Mos Siaolang dalam posisi sulit. Untuk sesaat, matanya merah karena cemas. Di satu sisi, dia tidak bisa menyerah pada janji di dalam hatinya. Ini adalah hal terpenting dalam hidupnya, dan dia tidak bisa mundur sedikitpun hari ini. Di sisi lain, jika dia benar-benar pergi ke istana kaisar roh pedang dan bergabung dengan Long Chen, sebagai murid raja dari ras binatang, setiap tindakannya akan dianggap sebagai sikap ras binatang. Ini akan sangat merugikan ras binatang. Istana kaisar yang sunyi sudah merauh keuntungan dari konflik antara istana kaisar roh pedang dan istana kaisar bela diri sejati, jadi mengapa dia harus terlibat? Mos Siaolang harus mengakui bahwa kaisar desolate dan seluruh ras iblis benar, tetapi dia tidak bisa menyerah pada tekadnya sendiri. Orang-orang di dunia tinju tidak dapat menahan diri. Tetapi jika dia kehilangan tekadnya, dia tidak akan menjadi dirinya sendiri lagi. Kalau dia seorang pengecut, dia akan menyesalinya seumur hidup. Memikirkan hal ini, Mos Siaolang berlutut di tanah, bersujud dan berkata, Ayah Angkat, Lang Kecil tahu bahwa setiap gerakanku berhubungan dengan jutaan ras iblis. Aku juga tahu bahwa aku harus berhati-hati dalam segala hal yang kulakukan. Lang Kecil bersedia bekerja keras demi semua rekan senegaraku dari ras iblis dan membalas kebaikan Ayah Angkat dalam membesarkanku. Namun, kupikir setiap orang memiliki ketekunannya sendiri. Aku tidak ingin menyesal seumur hidup karena kompromi ini. Jadi, Lang Kecil memohon kepada Ayah Angkat untuk membiarkanku menjadi keras kepala sekali ini dan bekerja keras demi janji dan harga diriku. Jika aku tidak menyesal kali ini, aku bersedia menggunakan hidupku untuk membalas kebaikan Ayah Angkat dalam membesarkanku dan mendedikasikan kekuatanku untuk jutaan ras iblis. Kata-katanya penuh dengan emosi, dan semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh. Dia adalah orang pertama dalam sejarah yang menentang keinginan Kaisar Desolate. Tentu saja, dia juga merupakan jenius paling menakutkan dalam sejarah Desolate Emperor Domain. Demi mencapai Istana Kaisar Roh Pedang, Mos Siaolang telah mengabaikan risiko. Hari ini, dia akan berhasil atau mati saat mencobanya. Dia tidak menyesal. Jika ia bahkan tidak mampu melakukan hal ini, pikirnya, apa haknya untuk mengucapkan kata, Saudara? Kata yang begitu sakral harus dipertahankan dengan bermartabat dan sepenuh jiwa. Ayah Baptis, tolong penuhi keinginanku. Dia bersujud lagi. Bahkan para pemimpin seratus ras tidak tega melihat seorang pangeran Kekaisaran yang bermartabat menurunkan statusnya dan mengemis bantuan. Tun Yue dari klan Serigala adalah orang yang paling melindungi Mos Siaolang. Ia menambahkan, Kaisar, jika memungkinkan, aku bersedia mengawasinya dan tidak membiarkannya melakukan kesalahan apapun. Tun Yue adalah salah satu Yao Tirks tertua. Ia memiliki status yang sangat tinggi di Desolate Imperial Region. Ia adalah ahli tertinggi dari ratusan juta Serigala. Kata-katanya memiliki bobot tersendiri. Di bawah dampak yang berat, Kaisar Agung Tandus akhirnya mengendur. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, ini hanya bisa dianggap pengecualian. Namun, Anda harus memenuhi tiga syarat sebelum dapat pergi ke Istana Kaisar Roh Pedang. Jika Anda tidak dapat memenuhi salah satu dari syarat tersebut, maka Anda akan dianggap gagal. Setiap orang harus membayar harga atas kesengajaan mereka. Harga yang harus Anda bayar adalah tiga syarat ini. Ayah Baptis, silakan bicara. Mo Siaolang mengangkat kepalanya, tatapan tajam terpancar di matanya. Kaisar Agung Tandus berkata dengan tenang, Pertama, saat kau tiba di Istana Kaisar Roh Pedang, sebaiknya kau selalu mengingat identitasmu dan mendengarkan ajaran Tun Yue. Jangan melakukan hal yang tidak pantas. Setelah selesai, segera kembali. Siaolang pasti bisa. Mo Siaolang dipenuhi harapan. Kaisar Agung Tandus melanjutkan, Syarat kedua adalah kau harus berjanji padaku bahwa kau tidak akan melangkah keluar dari daerah Kekaisaran Tandus selama 500 tahun ke depan setelah kau kembali dari Istana Kaisar Roh Pedang. Semua orang terkejut ketika mendengar ini. Usia total Mo Siaolang kurang dari 500 tahun. Syarat kedua Kaisar Agung Tandus itu cukup kejam. Mendengar ini, Mo Siaolang benar-benar tercengang. 500 tahun. Itu adalah konsep yang terlalu berat baginya. 500 tahun. Aku tidak akan bisa meninggalkan daerah Kekaisaran yang sunyi, dan aku mungkin tidak bisa mengikuti Longchen. Pada saat itu, aku pasti harus memikul belenggu yang berat di punggungku. Mengapa Kaisar Agung Tandus ingin dia tinggal selama 500 tahun? Kondisi ini tampaknya luar biasa berat. Pada saat ini, Kaisar Kehancuran menjelaskan, pertama, 500 tahun adalah waktu yang cukup bagimu untuk mengolah daus surgawi, dan aku akan membantumu menemukan api ilahi primordial yang lebih kuat untuk membantumu tumbuh. Kedua, seperti yang kukatakan sebelumnya, keras kepala harus dibayar dengan harga mahal. Inilah hukuman yang kuberikan kepadamu. Aku harap setelah 500 tahun, kau akan mengerti siapa yang paling penting di hatimu. Apakah itu yang disebut cinta persaudaraanmu, atau miliaran dari kami yang memiliki harapan besar padamu? Mosia Olang hampir mati lemas. Untuk janjinya, untuk kegigihan di hatinya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, saya setuju. Saya tidak akan pergi selama 500 tahun. Setelah mengatakan ini, hatinya terasa jauh lebih kosong. Ayah Baptis, tolong sebutkan syarat ketiga. Semua orang penasaran. Syarat kedua sudah sangat berat. Bagaimana dengan syarat ketiga? Kaisar Agung Tandus tiba-tiba tersenyum dan berkata, kamu adalah putra kaisar ras monster, legenda ras kami. Setelah kamu pergi, kamu tentu tidak dapat mempermalukan ras kami, jadi kamu harus memiliki kekuatan yang setara. Kamu baru saja melewati kesengsaraan Nirvana ketiga, jadi kami tidak tahu apakah kekuatanmu cukup. Syarat ketiga adalah kamu bertarung dengan salah satu dari enam kaisar monster. Selama kamu bisa menang, kamu akan memenuhi syarat untuk pergi ke istana kaisar roh pedang. Begitu hal ini diucapkan, kerumunan menjadi riuh. Kaisar Agung Tandus melihat sekeliling dan berkata, kalau begitu, kaisar iblis kunpeng. Kerumunan itu pun menjadi gempar. Kaisar iblis kunpeng adalah musuh bebuyutan sang penelan bulan dan juga seorang kaisar monster yang berpengalaman. Kekuatannya bahkan melampaui tiga marsial venerable. Ketiga kondisi ini masing-masing lebih keras dan lebih sulit daripada kondisi sebelumnya. Kerumunan orang sangat penasaran. Apakah Mosia Olang berani menghadapinya? Kaisar iblis kunpeng adalah leluhur ras kunpeng. Ras kunpeng awalnya adalah ras yang sangat kuat. Meskipun jumlah mereka sedikit, pada dasarnya mereka semua adalah iblis alam kesengsaraan nirvana. Mosia Olang pernah bertarung dengan Zhong Yue dari ras kunpeng. Setelah satu tahun, lawannya sebenarnya adalah kaisar iblis kunpeng. Perubahannya terlalu besar. Dengan kata lain, kaisar Agung Tandus tidak mengizinkan Mosia Olang pergi. Itulah sebabnya dia menetapkan tiga syarat ini. Terutama yang terakhir, enam kaisar monster. Mereka adalah tokoh paling kuat di antara miliaran ras iblis. Meskipun Mosia Olang telah meningkat dengan cepat, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum ia mencapai level itu. Ketika kaisar Agung Tandus mengucapkan syarat terakhir, Mosia Olang juga tercengang. Apa? Kau tidak punya nyali? Tanya kaisar Agung Tandus. Jika dia bisa memenuhi janjinya, itu semua tergantung pada penampilannya hari ini. Jadi bagaimana jika lawannya adalah kaisar iblis kunpeng? Mosia Olang, yang telah mencapai alam kesengsaraan nirvana ketiga, menggertakkan giginya dan mengangguk, tidak, raja, saya akan menerima tantangannya. Bagus. Penonton bersorak ketika mendengar ini. Hanya keberanian ini saja sudah cukup untuk mendapatkan rasa hormat semua orang. Pertarungan tingkat tinggi akan segera terjadi. Pemimpin suku seratus ras dipenuhi dengan darah panas. Semua orang bersemangat sejenak. Kaisar iblis kunpeng memperlihatkan senyum main-main dan menatap Mosia Olang dengan mata seorang tetua. Dia berkata, Raja, Anda cukup berani. Saya harap kekuatan Anda sama bagusnya dengan keberanian Anda. Di bawah perintah kaisar Agung Tandus, Mosia Olang berdiri dan menoleh ke arah kaisar iblis kunpeng. Niat bertempurnya membara dengan hebat. Junior, mohon maafkan saya jika saya telah menyinggung perasaan Anda. Dikelilingi oleh kerumunan, sekelompok orang berjalan menuju medan perang. Dalam sekejap, berita bahwa Raja akan bertarung dengan kaisar iblis kunpeng dengan cepat menyebar ke orang-orang di istana kaisar Tandus. Seluruh istana kaisar Tandus mendidih karena kegembiraan. Menghadapi matahari terbit, Mosia Olang berjalan maju dengan bangga tanpa penyesalan. Titik-titik. Dalam sekejap mata, waktu setengah bulan berlalu dari tangannya. Kesulitan membalikan aliran waktu berada di luar imajinasi Longchen. Ia berusaha keras untuk membenamkan dirinya dalam dunia itu, memfokuskan seluruh energinya pada jari yang menggenggam waktu. Ia mencoba menghentikan waktu, dan pada saat yang sama, membuatnya kembali sesuai dengan lintasan semula. Namun pada kenyataannya, kesulitan operasi ini sangat tinggi. Waktu itu bagaikan bintang yang lewat, atau bahkan meteor di langit. Gangguan waktu akan sedikit memengaruhi lintasan meteor, yang relatif sederhana. Di sisi lain, menghentikan waktu jauh lebih sulit. Diperlukan kekuatan besar untuk menghentikan meteor di udara saat jatuh. Sedangkan untuk membalikkan aliran waktu, itu adalah membuat meteor terbang kembali sesuai dengan lintasan aslinya. Ini hampir mustahil, dan kekuatan yang dibutuhkan terlalu besar. Kekuatan ini sebenarnya adalah pemahaman Long Chen tentang dao waktu. Duduk di bintang pecahan yang sangat besar, Long Chen berputar mengelilingi gunung jiwa pedang penusuk langit berulang kali. Sungai bintang pecahan itu sangat besar, tetapi Long Chen mengitarinya lebih dari 10 kali dengan bantuan bintang pecahan. Dia tidak peduli dengan Broken Star, yang duduk di bawahnya. Seluruh tubuhnya terbenam dalam keadaan ilusi, dan tangan kirinya bergerak-gerak secara acak. Jika orang luar melihatnya, mereka akan mengira dia gila. Bintang pecah itu sangat cepat, dan menerobos ruang bersama Long Chen. Kecepatan waktu yang berlalu membuat Long Chen gelisah. Yang paling kurang darinya adalah waktu. Semakin cepat waktu berlalu, semakin besar kemungkinan ia akan kalah. Namun kali ini, ia tidak boleh gagal. Selama sisa waktunya, ia berpacu dengan waktu. Ia berpacu dengan waktu, mencoba mengejar kembali waktu yang telah berlalu. Perasaan ini membuatnya sangat menginginkannya hingga ia hampir gila. Namun, waktu adalah sesuatu yang sulit dipahami. Semakin Long Chen menginginkannya, semakin jauh ia melarikan diri. Akibatnya, kultifasi Long Chen sama sekali tidak efektif. Apa yang terjadi? Apakah aku salah arah? Long Chen berpikir keras tentang masalah ini. Pada saat ini, Long Chen terbangun dengan terkejut karena bahaya besar yang dirasakannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bintang pecah dengan diameter lebih dari 100 meter, dengan momentum gunung dan sungai yang runtuh, menuju bintang pecah tempat Long Chen duduk. Ketika Long Chen menemukannya, dia hanya berjarak 10 meter dari Long Chen. Dia begitu asyik dengan hal itu, hingga lupa akan hal lainnya. 1567 Bahan inti dari bintang-bintang terfragmentasi di sungai bintang-bintang terfragmentasi adalah besi meteorit keras, yang sangat keras dan berat. Umumnya, ketika dua bintang-bintang terfragmentasi raksasa bertabrakan, itu pasti akan menyebabkan ledakan besar. Bagaimanapun, kecepatan bintang-bintang terfragmentasi juga sangat cepat. Pada saat ini, dua bintang fragmentaris raksasa, pada saat Long Chen bereaksi, tidak mampu melawan dan saling bertabrakan. Gelombang suara yang dahsyat meledak, menerbangkan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya ke segala arah. Area dalam radius 5 km langsung dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Seluruh area menjadi kacau, dan dua bintang yang terpisah itu langsung hancur berkeping-keping saat bertabrakan. Bintang-bintang fragmentaris kecil yang tak terhitung jumlahnya dihasilkan dalam tabrakan tersebut. Percikan api yang dahsyat menyala di antara bintang-bintang fragmentaris. Dalam tabrakan mendadak ini, Long Chen menghindar dengan susah payah. Pada akhirnya, ia berhasil lolos dari epicentrum tabrakan. Meskipun ia tidak terluka parah, sejumlah besar luka telah muncul di tubuhnya. Bahkan dengan tubuh fisiknya saat ini, ia masih terluka. Dari sini, dapat dilihat betapa kuatnya tabrakan itu. Pada saat ini, Long Chen masih dalam keadaan kebingungan. Suara keras yang disebabkan oleh tabrakan bintang-bintang pecahan di sini bahkan dapat memengaruhi gunung jiwa pedang yang mencapai langit, jadi Long Chen bergegas pergi. Saat dia pergi, dia terus merenungkan tentang pembalikan waktu. Tiba-tiba, Long Chen memusatkan perhatiannya pada luka yang baru saja dideritanya. Pada saat itu, pembalikan waktu pada dasarnya digunakan oleh Long Chen untuk pulih dari cederanya. Melihat luka-luka besar dan kecil itu, Long Chen mendapat semacam pencerahan yang membuatnya melonjak kegirangan. Ngomong-ngomong, sepertinya aku benar-benar salah arah. Pembalikan waktu yang dilakukan oleh jimat naga Void pasti yang paling dasar. Bulan ini, aku telah mencoba untuk merebut waktu di luar dan membalikkan aliran waktu di luar. Ini sangat sulit. Bahkan langkah pertama jimat naga Void hanya dapat merebut waktuku sendiri. Pembalikan waktu adalah cara untuk menentang tatanan alam. Jika ia ingin menggunakan kemampuan ini pada orang lain dan di dunia, ia harus terlebih dahulu membiasakan diri dan mengubah dirinya sendiri. Hanya ketika dia dapat membalikkan aliran waktu pada dirinya sendiri, dia dapat perlahan-lahan mengendalikan dunia. Bahkan jika dia mempraktikannya hingga tingkat mendalam, dia mungkin dapat mengembalikan seluruh kota poplar ke keadaan aslinya seperti Kiten. Jika dia ingin membalikkan aliran waktu, mungkin dia harus mengubah waktunya sendiri terlebih dahulu. Dia memfokuskan perhatiannya pada luka-lukanya. Saat itu, dia telah menggunakan time reversal untuk menghidupkan kembali orang mati. Pada saat ini, dia akhirnya merasa telah menemukan arahnya. Jantungnya yang gelisah akhirnya menjadi tenang. Sepertinya akhir-akhir ini aku terlalu cemas, menyebabkan aku membuang banyak waktu. Tenang saja, mungkin aku bisa melakukan yang lebih baik. Setelah menemukan arahnya, hal berikutnya yang harus dilakukan adalah bekerja keras ke arah tersebut. Meskipun hatinya masih sangat gelisah, Long Chen punya cara untuk menenangkannya. Merasa gelisah tidak akan menyelesaikan apapun. Jika dia terus seperti ini, dia akan mengecewakan mereka yang membutuhkannya. Siyaolang pernah berkata bahwa dia akan membantuku saat waktunya tiba. Mengingat kepribadiannya, dia pasti akan datang kepadaku dengan cara apapun. Aku hanya tidak tahu di level mana dia sekarang. Aku tidak boleh kalah darinya. Dia menguatkan hatinya dan terus maju. Belakangan ini, Long Chen juga telah berhubungan dengan murid-murid istana Kaisar Rokodang. Tentu saja, dia telah membuat identitas, dan orang-orang itu hanya membayangkannya, jadi mereka sama sekali tidak mencurigai Long Chen. Puluhan juta pengikut berkultivasi di sungai bintang terfragmentasi. Namun, Long Chen telah duduk di bintang terfragmentasi raksasa, dan semua orang menghindari bintang terfragmentasi raksasa itu, jadi mereka tidak melihat Long Chen. Tepat saat dia hendak meneruskan kultivasinya, dua orang murid dengan pedang panjang di punggung mereka berjalan melewatinya dengan tergesa-gesa. Tiba-tiba, mereka berhenti dan berkata kepada Long Chen dengan penuh semangat, Adik muda, mengapa kamu masih berdiri di sini? Cepatlah dan ikut dengan kami. Long Chen terkejut dan bertanya, Kakak senior, kalian mau ke mana? Salah satu murid berkata dengan gembira, kau bahkan tidak tahu ini. Hari ini adalah hari ketika murid nomor satu Istana Dewa Pedang, kakak senior Wang Chen, akan menjelaskan ilmu bela diri kepada kita. Ini akan segera dimulai, dan semua murid di wilayah bintang terfragmentasi sedang bergegas ke sana sekarang. Iya, kakak senior tertua Wang Chen adalah idola kita. Dia adalah prajurit naga di alam kesengsaraan Nirvana. Terutama setelah berubah menjadi naga, kekuatan tempurnya setara dengan seorang ahli di tahap ketiga alam kesengsaraan Nirvana. Sosok yang luar biasa seperti itu benar-benar patut ditiru. Aku pengikutnya yang setia. Penjelasannya tentang seni bela diri pasti akan sangat membantu kita. Adik muda, apakah kamu tidak tahu berita penting ini? Melihat ekspresi fanatik kedua orang itu, Long Chen secara kasar memahami kedudukan Wang Chen di hati para pengikut Istana Kaisar Roh Pedang. Mereka berdua tidak peduli lagi pada Long Chen dan mulai mengobrol di antara mereka sendiri. Konon, bakat bawaan kakak senior Wang Chen tidak menonjol di Istana Dewa Pedang pada tahun-tahun awalnya, tetapi setelah titik balik, kekuatannya melambung tinggi, mencapai tingkat yang mengerikan saat ini. Selain itu, saat ini dia adalah ahli bela diri naga terkuat di dunia. Bakat bawaannya 10 ribu kali lebih kuat dari kita. Iya, hanya dia yang pantas menjadi putri penguasa Pedang Lingwu. Nona Lingki benar-benar cantik. Meskipun aku belum pernah melihatnya sebelumnya, mereka yang pernah melihatnya mengatakan bahwa dia adalah wanita tercantuk di Istana Kaisar Roh Pedang kita. Pahlawan yang tak tertandingi dan kecantikan yang memukau, ini jelas merupakan pasangan yang ditakdirkan di surga. Dengan mereka sebagai pemimpin generasi muda, Istana Kaisar Roh Pedang kita ditakdirkan untuk melambung tinggi. Pasangan abadi ini benar-benar patut ditiru. Keduanya mengobrol sebentar sebelum teringat bahwa Long Chen ada di samping mereka. Salah satu dari mereka berkata, adik muda, ayo pergi. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita akan menyesalinya selama sisa hidup kita. Kau juga pengikut kakak senior Wang Chen, kan? Ayo, ayo. Long Chen tidak mengatakan sepatah katapun. Dengan senyum di wajahnya, dia diseret begitu saja. Mereka tidak bertemu selama hampir setahun. Saat itu, Wang Chen telah kalah darinya di kota kekacauan bintang sembilan. Namun, Wang Chen telah menggunakan gelombang kispiritual Kaisar untuk berubah menjadi seekor naga. Setahun kemudian, dia kembali lagi. Apakah dia bisa mengalahkan Wang Chen lagi? Wang Chen, yang telah berubah menjadi naga, dapat dianggap sebagai musuh lama Long Chen. Sepuluh tahun yang lalu, Long Chen telah mengetahui keberadaan Wang Chen dan benar-benar berkonfrontasi dengannya. Lain kali, sudah waktunya bagi Long Chen dan Wang Chen untuk bertarung sampai mati. Long Chen tidak ingin menunjukkan belas kasihan kepada Wang Chen. Selama Wang Chen masih ada, dia akan menjadi ancaman besar baginya. Bagaimanapun, dia adalah orang yang dipilih oleh Kaisar Roh Pedang. Dia ingin melihat bagaimana keadaan Wang Chen. Sepanjang jalan. Adik muda, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah kamu tidak menyembah kakak senior Wang Chen? Salah satu murid yang bertubuh pendek dan gemuk bertanya. Long Chen terkekeh dan berkata, tentu saja aku memujanya. Namun, ku dengar bahwa kakak senior Wang Chen dikalahkan oleh seseorang dari istana Kaisar Beladiri sejati bernama Long Chen di kota kekacauan bintang 9. Murid yang pendek dan gemuk itu langsung berkata dengan marah, itu hanya rumor. Aku benci tukang gosip seperti ini. Jelas bahwa Long Chen dipukuli oleh kakak senior Wang Chen sampai giginya jatuh ke tanah. Pantatnya terbelah, dan dia harus berlutut dan menjilati jari kaki kakak senior Wang Chen. Kakak senior Wang Chen menyelamatkan nyawanya. Aku tidak menyangka akan ada rumor tentang kekalahan kakak senior Wang Chen. Mereka yang menyebarkan rumor harus dipotong menjadi seribu bagian. Oh, Long Chen pura-pura mengerti. Sekitar satu jam kemudian, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Sesampainya di sana, Long Chen terkejut. Pengaruh Wang Chen berada di luar imajinasinya. Di depannya, ada kerumunan padat yang jumlahnya sedikitnya beberapa juta orang. Beberapa juta orang membentuk bola besar, mengelilingi seorang pria muda dengan alis seperti pedang dan mata berbintang di tengahnya. Untuk memastikan bahwa setiap orang dapat melihat Wang Chen dengan mata kepala mereka sendiri, para penyelenggara mencoba memperluas lingkaran, membentuk, bola manusia, yang setara dengan separuh kecil dari Skypiercing Swatsoul Mountain. Selain itu, sejumlah besar penyelenggara memindahkan sejumlah besar fragmentari star untuk menciptakan ruang yang cukup. Momentum kuliah ini begitu hebat dan benar-benar mengharukan. Long Chen juga masuk ke kerumunan dan melihat Wang Chen mengenakan jubah hitam dan putih. Tubuhnya dipenuhi dengan aura yang mendominasi, mata yang tajam, dan temperamen yang mulia. Setelah tidak bertemu dengannya selama setahun, fondasi Wang Chen menjadi lebih kokoh di bawah pelatihan empat ahli pedang. Setiap gerakannya dipenuhi dengan aura seorang atasan. Jutaan murid memandang sosoknya dengan fanatisme dan pemujaan yang tak tertandingi. Fakta bahwa begitu banyak orang mengikuti dan mencintainya hanya bisa berarti bahwa Wang Chen benar-benar populer. Mata para murid perempuan penuh dengan bunga persik, menatap Wang Chen dengan kegilaan yang tak tertandingi. Mata para murid laki-laki penuh dengan pemujaan, dan tentu saja, ada juga cinta. Pemandangan yang begitu megah, hanya untuk satu orang, Wang Chen. Nama saya Wang Chen. Terima kasih atas dukungan Anda hari ini. Langsung saja ke intinya. Hari ini, saya diundang oleh senior Wang Dong Liu untuk berbagi pengalaman saya di alam bela diri dewa dengan semua orang. Begitu Wang Chen selesai berbicara, kerumunan bertepuk tangan meriah, yang berlangsung lama. Long Chen hanyalah satu dari sejuta. Dia menatap Wang Chen dengan tenang, matanya bersinar dengan semangat juang. Wang Chen mulai berbagi pengalaman bela dirinya. Selama periode ini, tidak ada yang berani bersuara. Setelah dua jam, acara berbagi pun selesai. Ketika Wang Chen mengumumkan berakhirnya perang, semua penyembah fanatik menjadi gila, mengungkapkan penghormatan mereka kepada Wang Chen. Tanggal 15 Agustus senior Wang Chen akan segera menikah. Saya berharap senior Wang Chen hidup bahagia dan sejahtera, menikahi wanita cantik, dan segera memiliki seorang putra. Ia, lahirkan banyak orang jenius, dan perkuat Istana Kaisar Roh Pedang kita. Beberapa juta orang memberi selamat kepadanya, pemandangannya sedikit menakutkan. Wang Chen tersenyum untuk pertama kalinya, berkata dengan manis, terima kasih atas kebaikan kalian semua. Aku sangat mencintai Lingki, dan Lingki juga mencintaiku. Menurutku, hal terindah di dunia ini adalah orang yang kau cintai juga mencintaimu. Setelah kita berkumpul, kita akan mendengarkan semua orang, segera punya anak, dan melatih mereka untuk menjadi ahli generasi berikutnya. Kerumunan Kembali Riuh 1568 Distrik Kekaisaran Tandus Lokasi pertempurannya adalah sebuah gunung tandus yang luas di Istana Kekaisaran yang sunyi. Di sisi utara gunung tandus itu ada sebuah danau yang luas. Kaisar Iblis Kunpeng dapat berubah menjadi burung rok raksasa bersayap emas yang dapat menutupi langit dan menutupi matahari. Ia telah menjadi ikan besar di laut utara. Baik di langit maupun di air, disanalah ia dapat mendominasi. Di sisi lain, keunggulan Mosya Olang ada di tanah. Kaisar Surgawi yang sunyi jelas tidak ingin Mosya Olang menang dengan mudah. Bisakah Mosya Olang menang? Meskipun dapat dikatakan bahwa ketika dia masih dalam kesengsaraan Nirwana kedua, dia dapat mengubah tubuh utamanya. Merupakan pemandangan yang langka untuk mengalahkan seorang ahli pada tahap ketiga kesengsaraan Nirwana, karena ia secara pribadi diasuh oleh Kaisar Desolate. Ya, jadi itu tidak terlalu aneh. Namun, sebelum Mosya Olang memasuki kesengsaraan Nirwana ketiga, Kaisar Iblis Kunpeng, yang telah melewati kesengsaraan Nirwana keempat sejak lama, akan jauh lebih sulit. Ketanyaannya, tidak banyak harapan. Ini adalah pertempuran tingkat tinggi. Kebanyakan orang tidak berani meninggalkan Istana Kekaisaran yang sunyi. Sangat mudah bagi mereka untuk terpengaruh. Para prajurit yang berani menonton pertempuran di dekat gunung terpencil itu semuanya. Seorang ahli super. Itu adalah pertempuran antara para elit teratas di Desolate Imperial Region. Pertempuran tingkat ini belum pernah terjadi selama ribuan tahun. Di satu sisi ada kekuatan terkuat dari generasi baru, dan di sisi lain ada ahli super veteran, Kun. Siapakah yang akan menang di antara dua penguasa Iblis Rasrok? Bahkan jika Mosya Olang kalah, dia masih punya nyali untuk menantang Kunpeng, Demon Soverein. Itu sudah cukup untuk membuat semua orang merasakan kekaguman yang tulus. Di pegunungan tandus, angin dan awan berubah. Penatua berjubah emas berdiri seribu meter jauhnya dari Mosya Olang. Dalam pertarungan antar Iblis, mereka baru akan menampakkan wujud binatang mereka yang sebenarnya menjelang akhir. Mereka menggunakan wujud manusia mereka untuk menguji satu sama lain. Di tubuh Mosya Olang, energi nirvana hitam yang mengandung api dan kekuatan melahap diserap ke dalam tubuhnya. Kekuatan nirvananya terbakar dengan api hitam samar. Ini karena Jiu. Karena api leluhur Iblis Neterward, Mosya Olang saat ini adalah sumber dinginnya. Dia merasakan hawa dingin di hatinya. Di sisi lain, sejumlah besar ki Iblis berwarna kuning darah muncul dari tubuh Kunpeng Demon Soverein. Di langit, aura ini maskulin dan penuh dampak. Kekuatan emas melayang dari tubuhnya. Karena bakat bawaan Kunpeng, Raja Iblis Kunpeng memiliki tiga segel tau. Terlebih lagi, karena ada dua bentuk binatang, ketika dia memolah tiga segel dao ini, itu hanya. Itu mudah saja. Burung Peng besar bersayap emas menyapu angin kencang, menerbangkan awan lurus ke atas. Ini adalah dao angin, kun besar di dalam air. Tyren adalah dao air, dan dao ketiga Kunpeng mirip dengan Mosya Olang. Dao pemakan Kunpeng terkait dengan pemakan Kunpeng yang terkenal di dunia. Mosya Olang berbeda. Dari konfrontasi awal, aura keduanya tampak sedikit lebih lemah dari Mosya Olang. Sedikit. Pada saat ini, mereka berdua akhirnya bergerak. Pemandangan mega itu membuat semua orang tercengang. Para seniman bela diri yang menyaksikan di Istana Kaisar semuanya amat terkejut dan fanatik saat mereka menatap kosong. Itu adalah pemandangan yang luas. Di belakang Kunpeng di Mensoverein, ada dua bayangan binatang raksasa, seekor burung dan seekor ikan. Di belakang Mosya Olang ada seekor serigala iblis hitam yang sedang berhibernasi. Sepuluh ribu api membakar Tuhan. Begitu Mosya Olang memulai, dia menggunakan seni ilahi api segudang yang mengerikan. Puluhan ribu api yang telah dilahapnya semuanya muncul rapat di tubuhnya, melahapnya. Semua orang berkumpul di sekitarnya. Orang-orang yang tadinya merasa kedinginan kini ketakutan oleh aura yang mengerikan itu. Terguncang oleh api. Dewa pembakar sepuluh ribu api saat ini jauh lebih kuat dibandingkan saat dia berada di kota kekacauan primal sembilan bintang. Berapa kali. Bahkan api naga milik Kaisar api petir telah berubah menjadi naga api petir kecil yang melilit Mosya Olang. Di lengannya. Pancaran puluhan ribu api membuat Kunpeng di Mensoverein tertegun sejenak. Informasi ini tidak sederhana. Tidak hanya itu, emosi Mosya Olang sedikit berfluktuasi, dan darah mulai mengalir dari tubuhnya. Mata silat menunjukkan bahwa dia sangat tidak puas dengan tiga syarat Kaisar Agung Desolation. Sepertinya Kaisar Agung telah memaksa makhluk kecil ini ke sudut. Bagaimana mungkin manusia biasa bisa seberat itu? Sang Raja Iblis Kunpeng mencibir. Pada saat ini, Mosya Olang meledak seperti bom, seperti roket, dengan kekuatan besar. Dia berhadapan dengan Kunpeng di Mensoverein dewasa, yang berusia puluhan ribu tahun. Pada saat itu, terjadi keributan besar di Istana Kaisar Desolation. Mereka mengagumi keberanian dan kekuatan Mosya Olang. Raja Iblis Kunpeng mencibir dan membuka kedua tangannya. Tiba-tiba, angin kemasan muncul. Tak terhitung banyaknya golden winged grit rocks yang terbuat dari bila angin emas dan tak terhitung banyaknya golden winged rocks. Burung rock besar bersayap emas yang tak terhitung jumlahnya menggulung badai yang mengerikan, menyapu ke arah yang dituju Mosya Olang. Meskipun tanah tempat burung grit rocks bersayap emas itu lewat tidak menyentuh tanah, namun tanah tersebut runtuh. Hamparan tanah yang luas runtuh. Tumbuhan di hutan hancur dalam sekejap, dan tanah dipenuhi dengan ratusan juta kilogram tanah terhempas, memenuhi seluruh langit. Pada saat pertama, itu akan meledak. Mosya Olang tenggelam. Seni daubawaan yang lemah, apa yang bisa kau lakukan padaku? Tepat ketika semua orang mengira Mosya Olang akan dikalahkan, tiba-tiba terjadi ledakan. Di bawah tatapan puluhan ribu murid, Mosya Olang menggunakan api naga kaisar api guntur untuk menerobos lapisan logam. Burung rock bersayap itu menerjang ke arah depan kaisar iblis kunpeng dengan cara yang tak terkalahkan dan merusak, lalu membalikkan tangannya. Sebanyak dua api naga kaisar api guntur muncul di tangan Mosya Olang. Api dengan kecepatan yang luar biasa tinggi menyapu dan menjerat raja iblis kunpeng dari kedua sisi. Putra mahkota bukanlah orang yang sederhana. Melihat pemandangan ini, bahkan enam kaisar iblis secara bertahap mulai menyukai Mosya Olang dari lubuk hati mereka. Efektivitas tempurnya. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur Mosya Olang setara dengan kunpeng Demon Sovereign. Namun yang pasti, selain enam kaisar iblis dan kaisar desolation, tidak ada seorang pun di istana kaisar desolation. Tak seorang pun yang sebanding dengan pangeran kekaisaran ini. Pada saat ini, Mosya Olang, di bawah momentum dan harapan besar dari orang banyak, menggunakan api guntur yang berapi-api. Kaisar naga api menjerat raja iblis kunpeng. Dengan gerakan tangannya, dia menghantamkan telapak tangannya dari langit. Segel api surga. Ini adalah seni daubawaan yang dikembangkan Mosya Olang. Dia cukup pintar untuk menggabungkan daub melahap dengan api. Daub api diintegrasikan ke dalamnya, dan daub api merupakan fondasinya. Dengan atribut api yang meledak-ledak, kekuatannya tak terbatas. Melahap dan meledak menyatu menjadi satu. Itu adalah Mosya Olang. Itu adalah perwujudan jelas pencapaiannya dalam daub surgawi. Api hitam itu berubah menjadi tornado, dan dalam bentuk telapak tangan, ia menuju ke kepala kaisar iblis kunpeng. Serangan telapak tangan yang tampaknya biasa ini mengandung kekuatan yang bahkan kaisar iblis kunpeng tidak punya pilihan selain menyerangnya. Hati-hati dengan kekuatanmu. Kekuatan Mosya Olang benar-benar mengejutkan semua orang. Orang harus tahu bahwa pihak lain adalah kaisar iblis yang maha kuasa. Enam kaisar iblis adalah pilar istana kaisar yang sunyi. Bagaimana mungkin seekor serigala muda dari ras serigala berani menantang mereka? Dia berani menentang mereka. Wajah raja iblis kunpeng berubah dingin di bawah segel api surgawi. Usaran air surga. Saat segel api surgawi tiba, tangan kaisar iblis kunpeng bergerak. Kekuatan Dewan melonjak keluar, dan di bawah kendalinya yang sempurna, papan itu terbentuk di depannya dalam sekejap. Ini adalah perwujudan dao air. Medan spiral air surgawi memiliki pusaran air emas. Kekuatan tolak yang luar biasa kuat, dalam waktu yang singkat, dieksekusi dengan terampil oleh kaisar iblis kunpeng. Dalam hal pengendalian, ia telah mencapai kecepatan yang tidak dapat lagi ditangkap oleh mata telanjang. Kekuatan tolak dari medan pusaran air surgawi benar-benar mengerikan. Ini adalah bentrokan antar kultifator dao surgawi. Segel api tornado cakrawala terbang dengan ledakan yang memekakkan telinga, mengguncang medan pusaran air surgawi. Pada saat itu, segel api gulungan surgawi tidak memantul kembali. Sebaliknya, ia menghasilkan kekuatan. Sebuah ledakan. Begitu medan spiral air surga menyentuhnya, ia meledak. Inilah kekuatan sesungguhnya dari atribut api peledak dalam dao api. Jika Mosya Olang menggunakan serangan lain saat ini, dibawah kekuatan hentakan lawan, itu pasti akan hancur. Lukai dirimu sendiri. Merusak. Segel api tornado cakrawala meledak, membawa kekuatan nirwana hitam dengan dua atribut. Suara yang menggetarkan bumi itu terdengar oleh hampir separuh penduduk di domain kaisar desolation. Lebih dari seratus juta pengikut istana mendengar suara ajaib ini dan bergegas keluar untuk menonton. Lihat. Putra Mahkota sangat perkasa. Kekuatan Putra Mahkota benar-benar mengerikan. Kecepatan kemajuan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa depan, Putra Mahkota pasti akan menjadi tokoh terkenal dalam sejarah. Di bawah tatapan fanatik yang tak terhitung jumlahnya, segel api tornado cakrawala milik Mosya Olang menghancurkan medan pusaran air surgawi. Domain. Sayangnya, kecepatannya terlalu lambat, dan kaisar iblis kunpeng telah mengambil kesempatan ini untuk bergerak. Dia muncul di tubuh Mosya Olang. Dia muncul di tubuh Mosya Olang. Semua orang menjadi gugup. Putra Mahkota telah meningkatkan wilayahnya dengan sangat cepat, dan kultivasi daus surgawinya juga tidak lemah. Saya mengaguminya. Mosya Olang tiba-tiba menoleh, matanya penuh semangat juang yang fanatik. Dia berkata, Paman, kamu memiliki kekuatan zaman kuno. Paman memiliki kekuatan kuno. Bagaimana aku bisa menjadi lawanmu? Yang bisa kulakukan hanyalah mengerahkan seluruh kemampuanku. Yang bisa kulakukan hanyalah mempertaruhkan hidupku. Baiklah, baiklah, kalau begitu jangan tinggal diam. Kaisar iblis kunpeng tertawa. Dia mundur seribu meter, tubuhnya mulai berputar, dan sesaat kemudian, cahaya kemasan membumbung tinggi ke angkasa. Seekor burung rok bersayap emas dengan lebar sayap lebih dari seribu meter. Burung itu tampak seperti burung emas. Matahari muncul tinggi di langit, menutupi langit. Untuk sesaat, bahkan dunia pun menjadi hening dan redup. Itu berhenti. Kunpeng adalah spesies mutasi yang diwariskan dari zaman kuno ke masa kini. Tubuhnya berwarna emas, dan bulunya sekeras dan setajam pisau. Patok mereka dipenuhi dengan kekuatan membunuh yang mengejutkan, dan pada bulu kemasan itu, bahkan ada aliran kuno. Simbol-simbol yang dipindahkan ke bawah dapat memungkinkan kunpeng dengan cepat memulihkan kekuatannya dari dunia. Kaisar Iblis kunpeng serius. Semua orang bersemangat. Dia telah berubah menjadi wujud binatang buas. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pertempuran yang benar-benar menggemparkan. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka semua sangat bersemangat. Setiap Iblis lebih suka bertarung dalam wujud binatang buas. Inilah pertarungan sesungguhnya. Namun, pertarungan dalam wujud manusia itu hanyalah pemanasan. Inilah pertarungan sesungguhnya dari ras Iblis. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Mosya Olang. Bertarung 1569 Faktanya, Mosya Olang selalu sangat rendah hati, dan tidak banyak orang yang pernah melihat wujud binatangnya. Banyak. Oleh karena itu, semua orang menantikannya. Di bawah tatapan mata orang banyak yang berapi-api, api hitam menyala. Ini adalah api leluhur Iblis 9 neter yang sebenarnya. Api leluhur Iblis 9 kegelapan begitu dingin hingga membekukan apapun dalam jarak seribu mil. Di dalam api hitam itu, seekor binatang berbentuk serigala yang mengerikan berkembang pesat. lalu tumbuh hingga panjangnya seribu meter. Dari segi ukuran tubuh, burung ini sudah sebanding dengan burung rok bersayap emas. Hampir. Itu adalah serigala Iblis yang tak tertandingi yang membuat semua orang merasa sangat kagum, bahkan lebih dari binatang penelan bulan. Penampilannya yang seperti serigala bahkan lebih mengerikan. Itu adalah binatang raksasa yang bermandikan api. Ia melanggar aturan langit dan bumi, dan muncul di dunia ini. Ia ditakdirkan untuk memiliki yang paling luar biasa. Pengalaman. Raungan serigala mengguncang burung rok bersayap emas yang tengah terbang tinggi di angkasa. Burung raksasa itu melolong tajam, dan kedua belah pihak saling menatap dengan mata liar. Dalam sekejap, di atas dunia yang luas ini, terjadi pertempuran yang mendidihkan darah. Pertempuran yang mengerikan itu melonjak. Serigala iblis yang terbakar dengan api hitam dan burung rok bersayap emas menyapu pusaran angin kemasan. Pertarungan ini bukan lagi pertarungan kecil. Kali ini, pertarungan ini dapat digambarkan sebagai langit yang runtuh. Menggambarkannya sebagai retakan di tanah, tidak banyak orang yang tidak terkejut. Yang paling mengejutkan adalah Mosia Olang. Wujud serigala dari serigala iblis pemakan matahari memiliki keuntungan besar. Pada saat ini, Mosia Olang telah menyatu dengan api leluhur iblis 9 neter. Karena api leluhur iblis neter telah menyatu, Kunpeng Dimen Soverein tidak berani menyentuhnya sama sekali. Dalam pertarungan ini, dapat dikatakan tidak ada pihak yang memiliki sedikitpun keuntungan. Bentuk binatang lebih merupakan pertarungan fisik. Dibandingkan dengan klan manusia, klan iblis lebih kuat dalam hal tubuh fisik, sedangkan Dao Surgawi lebih lemah. Dalam hal tubuh fisik, ia memiliki keunggulan besar, dan tentu saja, ia memanfaatkannya secara ekstrim. Seringkali kepakan sayap dan cakar akan mengakibatkan runtuhnya gunung dan retaknya bumi. Selama pertempuran antara keduanya, gunung tandus itu perlahan-lahan dipenuhi lubang, dan bahkan rata dengan tanah. Dalam proses pertempuran semacam ini, mereka harus mengubah posisi pertempuran mereka, jangan sampai itu menyebar ke orang lain. Baik Mosiaolang maupun kaisar iblis Kunpeng, dapat dikatakan mereka tengah bertarung dengan gila-gilaan saat ini. Jika Kunpeng Demon Soverein kalah dari Mosiaolang, dia pasti akan kehilangan muka. Mosiaolang adalah junior dari musuh bebuyutannya, Sekte Penelan Bulan. Kalah dari junior dari pihak lain adalah hal yang wajar. Kunpeng Demon Soverein telah memberikan segalanya selama ini karena rasa malu dan hina yang sangat besar yang dirasakannya. Pertarungan ini bukan hanya untuk menguji hasil kultifasi Mosiaolang, tetapi juga untuk menguji apakah dia bisa mencapainya atau tidak. Kunci Komitmen Gemuruh Golden Winged Rock terpental, sedangkan Sundevorin Demonic Wolf juga terdorong mundur ribuan meter. Pesawat itu menabrak Gunung Tandus, menyebabkan sebagian besar Gunung Tandus itu runtuh. Pada saat ini, burung rock bersayap emas hinggap di danau. Pangeran, mari kita bertempur di air untuk memuaskan keinginan kita. Serigala pemakan matahari mengeluarkan raungan yang menakutkan dan menyerang maju tanpa mengucapkan sepatah katapun. Burung rock bersayap emas bergegas masuk ke dalam air dan berubah wujud menjadi Kun, lalu segera tenggelam di dalam danau. Siluet seekor ikan besar terlihat samar-samar, membuat semua orang sangat terkejut. Ledakan Mosiaolang bergegas masuk ke dalam air. Dalam sekejap, seluruh danau berguncang. Air danau membumbung tinggi ke angkasa seakan-akan mendidih. Sejumlah besar air terciprat keluar. Tatapan semua orang menembus danau dan melihat. Dua raksasa yang sedang bertarung. Setelah berubah menjadi Kun, penguasa iblis Kunpeng sangat mahir. Dikatakan bahwa Kun adalah bentuk asli dari Kunpeng. Burung rock bersayap emas berada dalam bentuk keduanya, jadi di dalam air, Kun dapat memperlihatkan kekuatan dan keunggulannya. Khususnya pemahamannya tentang dao air. Dalam sekejap, dalam pertempuran, dia mengandalkan kekuatan lingkungan untuk membatasi Mosiaolang. Bagaimanapun juga, Mosiaolang adalah binatang suci yang menyala-nyala, binatang yang bisa berjalan. Bagaimanapun juga, Mosiaolang adalah binatang dewa api, binatang yang bisa berjalan. Namun saat ini, serigala iblis pemakan matahari yang telah diikat dengan tali yang dibentuk Kun telah mati. Serigala itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Pada saat itu, air danau melonjak seperti lautan yang dilanda badai. Serigala itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Pada saat itu, air danau menjadi bergolak, seperti lautan di tengah badai. Puluhan ribu api menyemburat dari tubuh serigala iblis pemakan matahari. Puluhan ribu api menyemburkan Sunde Foring di Rewolf. Seluruh danau dilalap api dalam sekejap. Begitu banyak api yang membentuk formasi. Air dapat menahan api, tetapi saat api mencapai tingkat yang mengerikan, seluruh danau langsung dilahap oleh serigala pemakan matahari. Air dapat menahan api, tetapi saat api mencapai tingkat yang mengerikan, seluruh danau langsung dilahap oleh serigala pemakan matahari. Di Rewolf pemakan matahari langsung terbakar kering. Sejumlah besar uap membentuk awan di langit. Setelah danau itu terbakar kering, semua orang dengan jelas melihat Kun terdampar karena panik. Ketika seekor ikan meninggalkan air, pada dasarnya ia kehilangan kekuatan tempurnya. Oleh karena itu, setelah kejadian ini, Kun. Setelah perubahan ini, kaisar iblis Kun dengan cepat berubah kembali menjadi seekor roh. Inilah saat terbaik untuk melakukannya. Serigala pemakan matahari sudah bersiap. Pada saat ini, ia berubah menjadi bayangan hitam menyala dan langsung menyerang Kun. Ia bergegas ke puncak Kun Agung dan menekankan cakarnya yang tajam ke tubuh Kun Agung. Taringnya yang tajam menusup punggung Kun, menekan raksasa itu ke tanah. Darah mengucur keluar. Pada saat ini, serigala pemakan matahari akhirnya menggunakan kabut mematikan, api leluhur iblis sembilan neter. Ia meludah ke arah kaisar iblis Kun Peng yang berada di dekatnya. Kaisar iblis Kun Peng ingin menangis. Dia ingin berubah wujud menjadi burung roh bersayap emas, tetapi dia ditekan oleh pihak lain. Dia diserang oleh api leluhur iblis sembilan neter. Dia tahu betapa mengerikannya api leluhur iblis sembilan neter. Jika dia terkena. Baiklah, saya mengaku kalah. Kaisar iblis Kun Peng harus mengatakan itu. Meskipun dia tidak mau mengaku kalah, dia tidak punya pilihan lain. Bukan karena dia lebih lemah dari Mos Yaolang. Sebenarnya, keduanya seimbang. Namun, Mos Yaolang sangat pintar. Dia tahu bahwa Kun akan kehilangan kemampuannya untuk bergerak dalam sekejap. Kemudian, dia akan menggunakan ini untuk menahan diri. Bahkan jika itu adalah junior Moon Swallowing, bahkan aku pun kalah. Moon Swallowing bukanlah tandingannya. Aku punya masa depan yang cerah di depanku. Aku tidak akan kehilangan muka bahkan jika aku kalah darimu. Kaisar iblis Kun Peng merasa sedikit lebih baik saat memikirkan ini. Tentu saja, Mos Yaolang hanya menggunakan api leluhur iblis sembilan neter untuk memaksanya mengakui kekalahan. Dia tidak akan memuntahkan api leluhur iblis sembilan neter. Bagaimanapun, dia adalah tetua ras iblis. Tidak ada permusuhan di antara mereka. Pertempuran secara resmi berakhir setelah Kaisar iblis Kun Peng mengakui kekalahan. Mata orang-orang terbelalak. Rahang mereka hampir ternganga. Pertarungan yang mereka kira akan berlangsung lama, berakhir begitu saja. Selain itu, Marsial Monarch telah menang. Tidak seorang pun yang menduga Marsial Monarch akan memperoleh kemenangan bersih seperti itu. Ini sungguh tak terbayangkan. Mereka terkejut dan bingung pada awalnya, tetapi mereka segera memandang Mos Yaolang dengan kagum. Mos Yaolang. Seluruh istana Kekaisaran Desolation dipenuhi dengan sorak-sorai. Mereka meneriakkan nama Mos Yaolang dengan fanatik. Mos Yaolang dan Kaisar iblis Kun Peng kembali ke wujud manusia mereka di atas danau yang mengering. Maafkan aku, Pak Manzong. Siaolang berjuang keras hanya untuk memenuhi janjinya. Saya harap Pak Manzong tidak tersinggung. Kaisar iblis Kun Peng tersenyum canggung dan berkata, Kemengalahkanku dengan kekuatanmu yang sebenarnya. Anda tidak memenuhi harapan Marsial Monarch dan menjadi pilar Desolation Imperial Realm. Aku seharusnya senang untukmu. Tidak seorang pun mengira bahwa Kaisar iblis Kun Peng tidak berguna lagi. Hanya bisa dikatakan bahwa Mos Yaolang terlalu kuat. Kaisar iblis Kun Peng kembali ke perkemahan enam Kaisar iblis. Kerumunan itu tidak lagi ingin menertawakan Kaisar iblis Kun Peng. Mereka terkejut dengan kekuatan Mos Yaolang. Di bawah tatapan fanatik miliaran orang, Mos Yaolang berdiri di udara, menatap kerumunan di bawah. Semua makhluk hidup. Terdengar sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya. Dan Mos Yaolang hanya butuh satu jawaban. Dia melihat kebagian terdalam istana. Dia tahu bahwa Kaisar kehancuran sedang melihatnya. Pergilah. Ingat dua syaratku yang lain. Suara Marsial Monarch terdengar di telinga Mos Yaolang. Pergilah. Ingat dua syaratku yang lain. Mos Yaolang menghela napas lega. Dia akhirnya berhasil. Dia tidak menarik kembali kata-katanya. Dia akhirnya bisa menyelesaikan tugas yang paling penting. Mengambil napas dalam-dalam, niat bertarung di mata Mos Yaolang tidak menghilang, karena dia tahu bahwa pertempuran di istana Kekaisaran Roh Pedang lebih krusial. Namun, pertempuran di istana Kaisar Roh Pedang lebih penting. Meskipun dia telah berjanji kepada Kaisar Desolation. Jika Longchen dalam bahaya dan tidak berdaya, dia pasti tidak akan menahan diri. Lima hari kemudian, enam raja iblis membawa Mos Yaolang dan puluhan ahli alam kesengsaraan Nirvana bersama mereka. Banyak ahli diam-diam meninggalkan istana Kaisar Desolate dan menuju ke arah distrik Kaisar Roh Pedang. Pada saat yang sama, di tiga wilayah dan sembilan dunia, para penguasa dunia dari sembilan dunia juga membawa kekuatan mereka sendiri. Menuju Istana Kaisar Roh Pedang Di Istana Kaisar Beladiri Sejati, total ada tiga orang yang memimpin tim kali ini. Mereka adalah tiga Marsial Sein. Tiga penguasa Beladiri memimpin banyak ahli dan berangkat menuju distrik Kaisar Roh Pedang. Yefutu, salah satu dari tiga yang mulia Beladiri, telah dikirim ke Kaisar Agung Zenwu sebulan yang lalu. Pagoda Langit Luas 5 Elemen telah dirilis. Setelah lama tertahan, dia akhirnya menyadari kesalahannya dan mengambil keputusan. Kaisar Agung Zenwu hanya akan memberinya kesempatan untuk bergegas jika dia bertobat. Ketiga Marsial Sein itu bergerak bersama-sama. Untungnya, mereka pergi secara rahasia. Kalau tidak, mereka akan menyebabkan keributan besar. Itu suatu sensasi. Kapan Kaisar akan tiba? Tanya Wen Ren Si. Lin Junyao berkata, Kaisar menyuruh kita bergerak sendiri. Dia akan muncul saat waktunya tiba. Dia muncul di Istana Kaisar Roh Pedang. Oh. Itu hanya percakapan rahasia mereka. Selain Longchen dan tiga orang suci Beladiri yang agung, tidak seorang pun yang mengetahui tentang Kaisar Agung Zenwu yang legendaris. Dia benar-benar pergi ke Istana Kaisar Roh Pedang secara pribadi, dan dia memiliki dua tujuan. Pertama, dia ingin menjadi naga. Pendukung terkuat celes adalah lamaran pernikahan Longchen. Yang kedua adalah bencana yang akan mendatangkan penguasa kota kematian yang disalahkan. Umumkan ke seluruh dunia. Kelompok dari Istana Kaisar Beladiri sejati juga melakukan perjalanan secara rahasia. Tiga wilayah dan sembilan dunia tidak pernah mengalami arus bawah yang bergejolak seperti itu selama puluhan ribu tahun. Di sembilan alam, di dunia iblis yin tertinggi, setelah menyelesaikan urusan wilayah iblis angin salju, Yeguyu. Dialah satu-satunya penguasa dunia yang mengetahui tentang penguasa kota kematian yang salah. Untuk menghindari kepanikan di masyarakat, dia belum mengumumkan berita tersebut untuk sementara waktu. Perasaan akan datangnya pada itulah yang membuatnya tidak bisa tenang. Mungkin, peristiwa langka ini adalah kesempatan bagus bagi Kaisar Agung Zenwu untuk mengumumkannya kepada dunia. Aku sungguh berharap tiga wilayah dan sembilan dunia dapat bersatu melawan penguasa kota kematian yang salah. 1570 Untuk pertama kalinya dalam puluhan ribu tahun, banyak ahli berkumpul di Istana Kaisar Roh Pedang. Kurang dari 20 hari tersisa. Ini adalah hari ketika semua orang berangkat. Tiga Marsial Venerable dari True Martial Emperor Palace, enam Bis Emperor dari Desolation Emperor Palace, dan para penguasa dari Nine Realms semuanya berangkat. Di dunia Rohyuan kuno yang jauh. Dunia Rohyuan kuno merupakan wilayah nomor satu yang tak terbantahkan di antara sembilan alam. Para prajurit dari dunia Rohyuan kuno sangat ahli dalam seni roh. Ketika mereka mencapai alam kesengsaraan nirvana, mereka dapat berkomunikasi dengan kekuatan alam dengan lebih mudah dan memahami Dao Surgawi dengan lebih cepat. Mereka juga memiliki semua jenis seni roh yang aneh. Kekuatan serangan mereka sangat tinggi, dan kekuatan keseluruhan mereka adalah yang terkuat di sembilan alam. Para penguasa alam Rohyuan kuno telah mencapai tahap akhir alam kesengsaraan nirvana, mirip dengan penguasa Istana Naga Iblis. Mengenai kekuatan tempur mereka yang sebenarnya tidak diketahui. Bagaimanapun, penguasa Istana Naga Iblis adalah seorang prajurit naga. Mereka berdua adalah orang-orang yang memiliki harapan besar untuk maju lebih jauh dan mencapai tingkat kaisar berdaulat. Tahap kelima dari kesengsaraan nirvana benar-benar mengerikan. Jika mereka tidak mencapai tahap akhir sebelum batas waktu seribu tahun, pada dasarnya mustahil untuk melewatinya. Tiga Marsial Venerable dari True Marsial Emperor Palace, empat Sword Master dari Sword Spirit Emperor Palace, dan enam Beast Emperor dari Desolation Emperor Palace semuanya berada di tahap awal nirvana tribulation. Jika mereka ingin menjadi yang terkuat, mereka harus mencapai tahap akhir terlebih dahulu. Dunia Rohyuan Kuno juga merupakan wilayah paling misterius di sembilan alam. Tiga alam dan sembilan alam yang asli sebenarnya hanya terdiri dari delapan alam kosmos yang besar. Kemudian, alam Rohyuan Kuno muncul begitu saja. Orang-orang di alam Rohyuan Kuno membuka saluran yang menghubungkan mereka dengan tiga wilayah kekaisaran besar, dan akhirnya tiba di tiga wilayah kekaisaran besar. Konon, alam Rohyuan Kuno selalu tertutup. Kisah ini terlalu rumit. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Pada saat ini, para ahli dari dunia Rohyuan Kuno sudah siap. Mereka berada di tempat paling misterius di dunia Rohyuan Kuno, di luar Laut Fantasi, menunggu penguasa dunia Rohyuan Kuno datang. Laut Fantasi ada dalam mimpi. Itu adalah kepompong cahaya yang besar, dengan beraneka warna, seperti permata, beriak karena cahaya laut. Kenyataannya, tidak banyak orang yang memiliki wewenang untuk mendekati Laut Fantasi. Ini adalah kediaman penguasa alam, tanah suci di mata orang-orang di domain Rohyuan Kuno. Itu adalah tempat peristirahatan para dewa. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyembah Laut Fantasi. Kenyataannya, ada pepatah di domain Rohyuan Kuno yang mengatakan bahwa itu juga merupakan peninggalan kuno. Itu seperti Dark Nation. Kerajaan kegelapan juga memiliki sistem kultivasinya sendiri, dan sebagian besar ahlinya hidup dengan cara yang mirip dengan dunia Rohyuan Kuno. Namun, orang-orang di dunia Rohyuan Kuno tidak berpikir demikian. Ada banyak ahli di alam Roh Primordial Kuno, tetapi mereka semua menunggu dengan tenang. Setelah sekitar dua jam, seorang pemuda tampan dengan rambut perak panjang melayang keluar dari Laut Fantasi. Seperti ras roh dari dunia Rohyuan Kuno, penampilan penguasa alam juga sangat tampan, bahkan melampaui semua seniman bela diri yang hadir dalam hal penampilan. Dia memiliki tubuh yang ramping, kulit yang berkilau dan bening, hidung yang mancung, dan bibir yang tipis dan tajam. Yang paling tak terlupakan adalah matanya. Pupil matanya tidak bulat, tetapi dipenuhi dengan rune perak. Sepasang mata ini akan tak terlupakan selama sisa hidup mereka. Baiklah, kita bisa berangkat. Penguasa wilayah Rohyuan Kuno datang ke sini dan memimpin semua orang maju. Seorang lelaki tua di sampingnya bertanya, Tuhanku, apakah tamunya sudah pergi? Penguasa wilayah Rohyuan Kuno menganggup dan berkata, Jangan tanya lagi. Orang tua itu menutup mulutnya setelah memahami situasinya. Kelompok ahli itu menuju ke Istana Kaisar Roh Pedang dengan cara yang megah. Para ahli dari sebelas kekuatan semuanya sedang menuju ke Istana Kaisar Roh Pedang pada saat ini. Hanya tersisa sedikit lebih dari 10 hari hingga hari besar itu. Di Istana Kaisar Roh Pedang, hampir semua murid memasuki keadaan sibuk namun bersemangat. Mereka bertekad untuk menciptakan pernikahan termegah dalam sejarah. Oleh karena itu, sebulan yang lalu, Istana Kaisar Roh Pedang telah melakukan persiapan yang ketat. Ada lentera dan pita di mana-mana, dan hiasan merah dan merah muda ada di mana-mana. Bahkan seluruh gunung jiwa pedang surgawi dibungkus dengan syal sutra yang indah, dan suasananya penuh kegembiraan. Tidak perlu disebutkan Istana Dewa Pedang. Istana itu sudah indah, dan dengan banyaknya orang yang berlalu-lalang, istana itu menjadi seperti surga di bumi. Istana itu sudah cukup untuk mengundang pasukan dari sebelas pasukan untuk menyambut mereka. Semua murid Istana Kaisar Roh Pedang berhenti berkultivasi. Ketika mereka bertemu, topik yang paling hangat adalah pernikahan akbar pada tanggal 15 Agustus. Sekarang sebagian besar putra Kaisar tahu bahwa pada tanggal 15 Agustus para ahli dari tiga domain dan sembilan alam akan datang ke Istana Kaisar Roh Pedang. Hanya tiga Istana Kaisar Agung yang mampu melakukan hal itu. Tetapi Longchen tampaknya adalah orang yang kesepian yang tidak terlibat dalam semua ini. Hanya tersisa sekitar 10 hari. Dia telah merenungkannya, tetapi dia masih melewatkan langkah terakhir. Ia sudah memahami bahwa untuk memutar balikan waktu, ia harus memulainya dari dirinya sendiri. Jika ia ingin mengendalikan waktu orang lain, ia harus mengendalikan waktunya sendiri terlebih dahulu. Mudah diucapkan, tetapi sulit dilakukan. Longchen menyadari bahwa ia sudah memiliki firasat yang kuat dan cakar void universe dragon di tangan kirinya juga gelisah, tetapi ia melewatkan langkah terakhir. Hanya dengan mengambil langkah ini ia tiba-tiba dapat melihat cahaya. Namun hari yang ditakdirkan itu semakin dekat. Lingki sedang menunggunya, dan pada saat ini, dialah satu-satunya harapannya. Setiap kali teringat Lingki, Longchen menggertakkan giginya dan terus bermeditasi serta berkultivasi. Bahkan jika jarinya berdarah, dia tidak peduli, tetapi yang paling merepotkan adalah semakin cemas dia, semakin sulit untuk mencapainya. Bukan karena tekad Longchen tidak cukup kuat, atau hatinya tidak cukup tenang, tetapi hal berikutnya terlalu penting baginya. Itu begitu penting hingga dia panik untuk pertama kalinya. Di sungai bintang yang hancur, Longchen mengatupkan giginya dan memaksa dirinya untuk tenang. Ini adalah kesempatan terakhirku, tetapi selalu ada penghalang takasat mata yang menghalangiku untuk melangkah maju. Apa sebenarnya time reversal itu? Pembalikan waktu belum selesai, tetapi setelah lebih dari sebulan pelatihan, roda Mas Nirvana telah berkembang pesat, dan hampir mencapai tingkat kesempurnaan agung jalur bela diri. Itu juga hanya sedikit lagi dari langkah terakhir. Hanya sedikit, tapi membuat Longchen sakit kepala. Dia mengeluarkan pedang pendek dan memotong lengannya, mencoba menggunakan pembalikan waktu untuk pulih, tetapi tidak efektif. Mungkin hanya krisis yang mengancam jiwa yang dapat membuatku menerobos penghalang ini, tetapi aku sekarang tinggal di Istana Kaisar Roh Pedang. Jika aku terekspos, memang akan ada krisis yang mengancam jiwa, tetapi rencanaku juga akan hancur. Kembali di alam bayangan tertinggi, jika bukan karena krisis yang mengancam jiwa, hati penguasa kota yang disalimi akan direnggut, dan Longchen tidak akan mampu menghancurkan salah satu matanya. Istana Dewa Pedang Saat hari semakin menjelang, Istana Dewa Pedang diselimuti suasana gembira. Banyak jenius dan ahli yang tersenyum, dan mereka sangat bangga dengan Istana Kaisar Roh Pedang. Di Lautan Pedang, miliaran pedang dewa terbang dengan kecepatan yang mengerikan, mengelilingi Istana Dewa Pedang. Di tempat seperti Istana Dewa Pedang, seseorang dapat melihat bintang-bintang di langit hanya dengan mengangkat kepalanya sedikit. Yang paling dekat adalah 36 bintang biduk dan 72 bintang malefik bumi. Ke 108 bintang ini melayang di langit di atas Istana Kaisar Roh Pedang. Istana Dewa Pedang yang tadinya sunyi kini menjadi ramai dengan suara dan kegembiraan. Mereka yang berkultivasi dalam pengasingan menghentikan kultivasi mereka dan menunggu datangnya hari kelima belas bulan kedelapan. Menurut perkiraan, para ahli dari sebelas golongan akan tiba di Istana Kaisar Roh Pedang dalam beberapa hari. Pada saat itu, mereka semua akan memasuki Istana Dewa Pedang, dan keempat ahli pedang akan menyambut mereka secara pribadi. Istana Dewa Pedang menjadi tempat bertemunya para pemimpin tiga wilayah dan sembilan alam. Lingkiau sangat murung beberapa hari ini. Master Pedang Lingwu memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan dia hanya membuatnya takut saat itu. Dengan masalah penting Lingki di depannya, Lingkiau tidak dapat berkultivasi sama sekali, apalagi melewati kesengsaraan nirvana. Dia sedang berjalan-jalan di daerah Lingwu ketika dia tiba-tiba bertemu dengan Wang Chen yang sedang dikelilingi oleh sekelompok besar murid. Semuanya, silakan. Saya ingin berbicara dengan kakak senior Lingkiau sendirian, kata Wang Chen sambil tersenyum cerah. Para murid yang bersemangat itu buru-buru menganggup dan pergi. Wang Chen berjalan mendekat sambil tersenyum. Ada sebuah danau abadi yang jernih di sampingnya. Ia bersandar pada pagar batu giok putih dan berkata, kita seumuran, dan kita bisa dianggap tumbuh bersama. Namun saat itu, orang yang paling membuatku iri adalah dirimu. Kau selalu menjadi pusat perhatian semua orang. Lingkiau tersenyum tak berdaya. Tapi hari ini, kamu menjadi pusat perhatian semua orang. Wang Chen tersenyum gembira. Mungkin ini pepatah yang mengatakan, sungai mengalir ke timur selama 30 tahun, lalu ke barat selama 30 tahun. Lingkiau tidak mengatakan apa-apa dan menatap kekejauhan dengan tenang. Aku tahu kau menentang aku dan si kecil bersama, tetapi tampaknya kau lebih optimis tentang Longchen. Dia adalah kaisar bela diri suci. Tidak buruk, tetapi aku orangnya si kecil. Dia belum bisa berubah menjadi naga, jadi hanya aku yang bisa membangkitkan garis keturunan si kecil, kata Wang Chen dengan puas. Kapan kau menjadi begitu tak tahu malu? Ling Xiao berkata tanpa ekspresi. Tidak tahu malu. Wang Chen mengangkat bahu dan berkata, pikirkan apa yang kau mau. Oh iya, ku dengar kaulah yang mengirim undangan ke Longchen. Seperti apa dia saat melihat undangan itu. Haha, apakah dia marah? Katakan padaku, apa yang sedang dia lakukan sekarang? Beraninya dia datang ke Istana Kaisar Roh Pedang dengan cara yang begitu megah. Lingkiau tidak tahan dengan ekspresinya saat ini. Dia berkata, kalian tidak akan pernah mengerti tekat dan semangat juangnya. Apakah menurut kalian dia berani untuk tidak datang? Wang Chen menutup mulutnya. Iya, Longchen adalah orang dengan tekat yang mengerikan. Tidak mungkin dia tidak berani datang. Wang Chen merenung. Mengingat kepribadiannya, setelah menerima undangan, dia mungkin akan. Tiba-tiba dia teringat saat dia mengajar di Sungai Bintang yang hancur beberapa hari yang lalu, ada tatapan yang membuatnya merasa tidak nyaman. Perasaan itu sangat familiar. Wang Chen tiba-tiba punya ide. Dia bertanya, Lingkiau, beraninya kau membawa Longchen ke Istana Kaisar Roh Pedang tanpa izin? Begitu mengatakan ini, Lingkiau mundur selangkah dan menatap Wang Chen dengan kaget. Melihat reaksinya, Wang Chen tertawa dan menggoda, Begitukah? Terima kasih telah menonton!